Pedang menaga dan pedang cenderawasi jilid 8. Sebelum Luweng selesai berkata, dua saudarawan sudah melesat maju ke muka dan menghadang perjalanannya, mereka menunjuk sambil memaki, Hei, Jahanam, jangan harap kau dapat mengabdobi kami lagi, kebusukanmu sudah ada di kantong kami. Kau mengetahui perasaan kami, lantas sengaja menggerakkan perasaan ini untuk memancing kami keluar, Jah merancing sampai pada telapak tanganmu, agar kami merupakan ikan yang masuk ke dalam perangkap. Kalimat yang diucapkan ini menjadarkan yang lain, bahkan membuat Luweng berdiri mendelong karnu kaget. Ia mendongkol bukan main rahasia hatinya kena dibongkar, bila tidak yang jad melarikan diri waktu musuhnya lengah, kemudian membawa bala bantuan untuk menumpas mereka. Hal ini hampir berhasil, terbukti dengan ibu Ciu Piao yang kena dianggusi dalam keadaan sedih. Untunglah usaha dari seng Jahanam kena dipecahkan sebelum berhasil melalui mulut keluar dari jalanan buntu itu. Dari maluloweng menjadi putus asa, dari putus asa berbalik menjadi nekat, dari nekat berbalik menjadi gusar, tapi adatnya yang akan diumbar ini tertekan kembali karena suasana tidak mengizinkan. Akalnya tetap berpura-pura tunduk, ia tertawa, kau boleh mengatakan begitu, sehingga kebaikanku dianggap kejahatan. Kalau kalian tidak percahja, boleh ku balik kembali. Untuk apa hidup sudah tidak dipercahja orang, jiwa yang busuk ini lebih baik siang mati saja. Ong Wat He He Sedari tadi memang sudah merasa curiga dan mengetahui bahwa ibu Ciu Piao disebabkan goncangan jiwa dalam kesedihan sehingga kena diakali lawan. Kini ia merasa girang bahwa dua saudara wan sependapat juga dengan pikirannya, dengan cepat kakinya melangkah maju seraja berkata, Loweng berkatalah dengan jujur untuk apa kau berpura-pura lagu lama itu sudah tak mujarab lagi. Katakanlah di mana tempat Ciu Syok Syok kau celakakan. Oe Esen ini sekelihnya dikenal Ciu Syok Kho kami, sebutlah lekas, di bukit mana, di lembah mana, menghadap ke mana, di dekat pohon apa. Katakanlah lekas dan jangan mendusta. Kalau kau membandel dan berani mengeluarkan sepatah kata bohong berarti kau akan menerima seksaan lebih berat setikal. Lekas bicara. Sedikit pun Loweng tidak menunjukkan perubahan pada wayahnya, ia berkata dengan cepat, Baik, segera aku berkata, katanya baru keluar sedikit. Tiba-tiba lengannya terjulur dengan cepat menangkap buat hei-e jarak mereka berdua sangat dekat. Tambahan sang gadis tidak bersiaga dan berlaku alpa, dalam bingungnya ia menjadi gugup dan kena dicekal lengan kanannya, sehingga tidak bisa bergerak lagi. Siang Loweng sudah mempunyai jat untuk melarikan diri, kini ia bisa berbuat cepat dan berhasil menjalankan langkah pertama untuk menolong dirinya. Tubuh buat hei-e yang sudah tak berdajah diputar ke arah kanan dan membalik bunggung kepadanya. Lengannya ini bekerja dengan cepat sekali, sehingga yang lain tidak sempat berbuat apa. Dalam kagetnya Ong Jiahe Maju melangkah, Loweng membentak, jangan bergerak. Kalian jangan mengandalkan jumlah yang banyak untuk menghina diriku, kalau aku mau dengan sekali jungkir dapat segera meluncur ke bawah jurang untuk bersama menemui ajal dengan bocah ini, siapapun tidak dapat merintangkan perbuatanku katanya ini dapat menggertak lawannya menjadi diam tidak bergerak. Ibu Chiu Piao menjadi gusar, dengan amarah yang meluap ia berkata, kau, kau, kau. Dalam sekejap saja ia merasakan tidak ada kata yang tepat untuk memaki kejahatan dari Seng Jahanam. Segala sumpakan dan nistaan yang paling berat di dalam dunia, agaknya terlalu ringan guna memaki Loweng. Maafkanlah aku, kata Loweng sambil njengir jahat, aku segera akan membawanya berlalu guat hee dijadikan tameng dan dipaksa jalan di hadapan mukanya melalui pada dua saudarawan. Dua saudarawan masing-masing menghunus pedang, tetap merintang tak memberikan jalan. Loweng mendorong guat hee pada ujung pedang dua saudara kembar, sehingga membuat yang tersebut belakangan terpaksa mundur, Loweng maju selangkah, mereka mundur setindak. Jangan dikasih iolos Jahanam ini. Majulah semua, sekali jangan menghiraukan diriku seru guat hee dengan lantang tanpa takut sedikit juga. Mau mampus kau. Aku tidak njad tergisa, jangan bersuara bentak Loweng dengan kasar. Tepat katanya habis, meneru semacam benda secara mendadak di belakang tubuhnya. Loweng memegang guat hee di sebelah depannya, dengan cepat kepalanya menoleh ke belakang, tampak olehnya semacam benda yang merupakan ular bergulung datang mengarah ke padat tubuhnya, sedang ujungnya berkilauan seperti emas kuning, benda itu tak lain dari kaitan emas Chusie Hang yang menjerang secara cepat. Lepaskan tambangmu bentak Loweng, jerijinya terjulur keluar sebanjak dua, merupakan sepitan kepiting menjepit tambang itu. Dengan cepat tambang yang kaku itu dikendurkan oleh pemegangnya sehingga terkulai, Loweng yang memegangi guat hee biar bagaimana tidak dapat bergerak dengan bebas, Begitu dilihat tambang terkulai pikirnya Seng lawan sudah tidak bertenaga, karenanya ia tidak merampas tambang itu melainkan melangkahkan kakinya maju ke muka Chusie Hang menggerakkan tangannya. Sehingga tambangnya itu seperti hidup, kaki lawan Jart melangkah maju di sambernya, sambil dibarengi dengan seruan, kena titik. Tambang ini tidak membuat Loweng menjadi kaget, kaki kanannya diangkat dengan ujung sepatunya ditendang tambang itu sambil memaki, Anjahlah janganlah mempergunakan permainan anak kecil untuk mengikat kukatannya baharu terhambur keluar, ia merasa sedikit tidak benar pada kakinya yang baharu terangkat itu. Karena tambang Seng Ye Hang sudah berubah menjadi lunak kembali. Sesudah melilit beberapa kali, kaitannya mencantel dan membuat suatu ikatan mati, sedangkan ujung lain dari tambang itu tetap berada di lengannya. Loweng, ingin kulihat apa kau masih bisa jalan tidak? Tanda seru tanya Seng Ye Hang sambil menarik tambangnya. Loweng segera duduk di tanah, kedua lengannya mengangkat tubuh buat he'e, mulutnya mengeluarkan ancaman, bocah sucu. Kalau kau tidak melepaskan tambangmu, terlebih dahulu mustika ini ku lempar ke dalam jurang. Sebenarnya lengan kirinya tidak bekerja apa, asal ia mau melepaskan ikatan tambang masih dapat, tapi hal ini tidak dilakukan, ia takut Tong Jie He dan Wan Jien Leong datang menjerang dan merampas buat he'e. Kalau hal ini sampai terjadi dirinya pasti berada dalam kekuasaan musuh lagi. Cu Sye Hang tidak mempunyai pendirian yang teguh dilepaskan atau tidak? Dilihat Jie He yang tengah gusar dan membentak Seng Jahanam, Loweng, jangan banjak tingkah jagalah serangan ku. Kakinya menotol dan tubuhnya melesat cepat seperti burung menubruk pada seterunya. Waktu sampai di tengah udara kembali terdengar bentakan Ja, aku akan mencelakakan kau, seperti kau mencelakakan ayahku. Rasakanlah ilmu in yang keng yang akan kupukulkan di punggung dirimu melihat serangan Jie He yang menggila ini. Loweng mengetahui bahwa bocah ini akan menjerangnya dengan pukulan yang ganas. Tanpa banjak pikir lagi tubuh buat he'e dilempamja ke dalam jurang. Loweng, Walaupun sudah menjadi setanaku tetap akan mengganggu musru buat he'e dari tengah udara dengan ada yang luar biasa. Gramnya, seruannya ini membuat pula yang lain menjerit kaget. Dalam kegaduhan suara jeritan, terdapat seseorang yang masih tetap tenang, orang ini menggerakkan lengannya menerbangkan semacam benda. Orang ini bukan lain daripada Cu Sye Hong. Lengannya yang memegang tambang, seujung sudah melibat kaki musuh, ujung satunya lagi masih tetap di dalam lengannya. Dalam keadaan yang demikian mendesak, tak sempat untuknya melepaskan libatan tambang yang berada di kaki lawan, sehingga tambang yang tengah dipegangnya dilempar untuk mengait kuat he'e. Sye Moe, peganglah tambang ini Cu Sye Hong bertubuh kurus tapi seruannya ini cukup mendengungkan setiap pendengar, kuat he'e mengeluarkan lengan menjangkau tambang begitu mendengar seruan saudaranya. Dengan suatu gerakan yang luar biasa indahnya berhasilah ia memegang dengan erat tambang yang datang itu. Kalau ujung tambang satu lagi berada di dalam lengan Sye Hong segala urusan segera akan menjadi beres. Tapi ujung satunya lagi masih melibat di kaki lawan. Sedangkan Seng jahat yang sudah melempar kuat he'e segera memasang besinya dengan teguh sambil menjedot hawa segar guna mengkokohkan pertahanan kakinya, lengannya berada di dadanya menguasai ketenangan, ia hanya memperhatikan serangan jahe dan menantikan kekosongan lawan untuk mengirimkan serangan kematian. Pada saat inilah tubuh kuat he'e jatuh ke bawah, walaupun cukup keras sedikit pun kakinya tidak bergerak, berkat persiapannya sudah baik. Ilmu Jie Hei bukan lain dari bukit berantai yang bemama bukit aneh terbang mendatang, gajah serangannya menjergap dari atas ke bawah serta dilengkapi imbiyangkeng yang Lie Hei langsung menjerang kelemahan dan tempat berbahaja lawan. Dengan tenang Lou Weng mengawasi setiap gerak-gerik lawan, begitu serangan hampir tiba, tubuhnya mengegos dengan cepat, dan memaksa musuh menjerang tempat kosong. Sedan bukan lengannya dijulurkan sambil mengeluarkan dua jerijinya yang ditekuk merupakan belencang yang siap mengait mece lawannya, jurus ini dapat dilakukan dengan cepat seperti ular mengeluarkan lidahnya. Jie Hei merasakan hawa dingin menjerang kepalanya, secara otomatis lenganja menjampok ke atas dengan keras, malang baginya lengan ini kembali neugenai angin. Terkecuali begitu, dengan berbuat begini bagian bawahnya menjadi kosong waktu lengannya berada di udara. Kekosongan ini segera tidak dibiarkan lawan, kakinya terangkat naik menjurus pada dada. Sebenarnya Jie Hei sedang menciapkan serangannya yang memamasan Ciong Suikin, air kering di tanah tandus, menjaga dengan rapat seluruh tubuhnya, begitu dilihat kaki lawan menendang dadanya, tubuhnya segera mencelat mundur. Lo Weng menurunkan lengan dengan cepat membuka tambang yang mengikat kakinya, dan memegang Ja dengan erat di dalam lengannya, dengan berbuat begini kembali Seng Jahanam berhas menggantungkan mati hidupnya Guat Hei-e di atas lengannya. Hasilnya ini membuat wayahnya berseri secara girang sekali. Orang banjak sekali lagi dibuat mengeluarkan keringat dingin Ciu Piau menggenggam mutiara emasnya tanpa mempunyai pendirian sama sekali, akan dihajarkan bangsa tua celaka itu, takut mendatangkan musibat untuk Guat Hei-e. Kalau dibiarkan begini saja, artinya sudah merasa muak atas sikap lawan yang licik dan menjemukan. Semua orang tidak kuijankan melangkahkan kakinya mendekat padaku. Barang siapa melanggar kata ku tain bang ini segera ku lepaskan. Kalau hal ini ku gunakan jangan sesalkan diriku yang tidak mempunyai peri kemanusiaan lagi. Seruloweng dengan delak-deliknya menjapu pandangan semua seterunya dengan kepuasan yang berlimpah. Dengan amarah meluap Jie Hei-e melangkahkan kakinya sedikit, dengan jat untuk mengadu jiwa. Ku lepas tambang ini seruloweng sambil benar melepaskan tambang itu dari lengan kanannya, sedang tangan kirinya buru menuju ke tanah dan memegang lagi tambang itu dengan erat. Gertakannya yang cukup baik ini mengejutkan seterunya dan membuat Jie Hei tidak berani melangkahkan kakinya barang setengah tindak. Kejadian membuat orang banjak bengong mematung seperti batu gunung di banli ucung. Leweng, katakanlah apa maksudmu berbuat begini tanya Jie Hei. Tidak apa jawab Leweng dengan dingin, aku mengambil jalanku sendiri dan kalian mengambil jalan kalian, satu sama lain tidak mengganggu. Dari itu kalau aku maju melangkah setindak, kalian harus mundur setindak. Siapa berani merintang, terpaksa aku akan melawannya secara matian, sedang tambang ini pasti Hamsku lepaskan habis berkata lengan kanannya memaang tambang, kakinya maju melangkah menuju, jalan ketabir air terjun dari mana tadi ia masuk. Dengan terpaksa dua saudarawan mundur beberapa tindak. Leweng maju lagi dua tindak, dua saudarawan kembali kena dipaksa mundur sebanjak dua tindak. Jangan hiraukan diriku, jangan kasih binatang Leweng meloloskan diri seru guat Hei Hei dengan keras dari tebing di mana ia berada. Moicu tak perlu kau gelisah, bangsat tua ini pasti tidak akan ku lepaskan dan tidak mungkin mencelakakan kau, jawab Ciu Piau dengan gagah. Kalau kalian tetap akan melepaskan bangsat Leweng, lebih baik aku sendiri melepaskan peganganku, kalau tidak begini sakit hati negara dan ayah mana bisa dibalas. I. Leweng tak menghiraukan percakapan mereka, kakinya tetap melangkah inaju, melangkah menjusuri tepian tebing, sehingga guat titik Hei Hei yang berada di bawah terus di bawah. Ibu Ciu Piau merasa iba sekali atas nasib sang gadis, ia berkata pada Ciu Hong, asal saja bangsat itu mau melepaskan dirinya guat Hei Hei, dirinya boleh juga kita bebaskan Ciu Hong yang sependapat dengan Jei Sonia, tentu saja tidak senang melihat keponakannya hidup kena diseksa musuh, ia menganggukan kepalanja mendengar kata Seng Jei So, kakinya maju melangkah dan mengeluarkan bentakan, Leweng hentikan kakimu, kau dengar titik. Ciu Hong baharu saja akan melanjutkan katanya, tapi menjadi urung waktu melihat Leweng menunjukkan wayah gusar dan mengeluarkan bentakan, bocah gila kau bersembunji di mana tambang yang dipegang dengannya terkulai menunjukkan tidak ada orangnya di sebelah bawah. Kepalanya melengkok ke bawah, benar saja di ujung tambang itu sudah tidak terlihat bayangan dari guat Hei Hei. Tanpa terkendalikan lagi Ciu Hei dan Ciu Piau menjerit, Moicu. Moicu suara mereka ini demikian keras dan menggema lagi, Moicu, Moicu, semua orang berputus asa, kira mereka guat Hei Hei benar sudah melepaskan pegangannya dan meninggal di bawah lembah. Untunglah hal ini berjalan tidak lama, karena orang banjak ini segera mendengar suara guat Hei Hei yang keras dari bawah, koko aku berada di sini dengan selamat, tangkaplah daulubangsat itu baharu menolong diriku semua kepala memandang ke bawah, tapi tidak melihat bayangan dari guat Hei Hei. Kiranya di samping tebing, terdapat celah yang lekuk ke dalam, bahkan ada pula rumput dan semak, lo weng yang keenakan menjerat sang gadis, terlalu memusatkan pikiranja kepada J.H.D.K. sehingga tidak memperhatikan keadaan di tebing itu, sehingga guat Hei Hei dapat melepaskan lengannya sesudah melihat tempat yang kuat untuk menempatkan dirinya. Suatu ketika yang bukan main baiknya kembali terlepas dengan begitu saja, hatinya menjadi sedih dan kesal, diam ia meratap, Loh weng, mungkin hari matimu sudah sampai pada waktunya, hari ini selalu jalannya tidak baik, segala kesempatan yang bagus sudah berlalu seperti impian Seng Jahanam ini sebenarnya diam sedari semula sudah merencanakan diri untuk kabur, pertama menggunakan penipuan, tapi hal ini gagal, kedua menangkap salah seorang untuk dijadikan jaminan, sayang ketika ini kembali menjadi kandas, harus bagaimanakah? menggunakan kekerasankah? Wah, semuanya sukar dan tak mungkin. Sekelilingnya berdiri Wan Jen Leong dan adiknya, Ong Je Hei, Ciu Piao dan lain. Ia mengharapkan hujan cepat tapi sampai saat ini masih belum ada tanda njah hujan akan turun, pokoknya kalau sampai hujan datang ia mempunyai suatu rahasia yang dapat meloloskan diri, tapi sayang sekali yang diharap ini belum datang juga. Lo Weng mengertakan giginya, hatinya merasa mendongkol sekali, diam hatinya menggerutu, baik, segala dajaku sudah habis, tapi tidak halangan untuk mengadu sabar dengan kalian. Aku diam di sini tidak bergerak, kamu juga tidak dapat mengurung untuk mengerubuti aku sebab jalan gunung sangat sempit sekali, kalau satu yang maju bukan main baiknya, aku belum tentu dapat dikalahkan. Datang satu ku hajar satu, kalau dua boleh ku geprak. Keduanya jatuh ke jurang sesudah pikirannya tetap ia mengambil kedudukan yang baik untuk menciapkan kodanya. Sedangkan senjata si Ye Hang yang masih berada di lengannya dibuang ke dalam jurang. Si Ye Hang membuat senjatanya dengan susah payah, kini mentah melihat benda kesajangannya itu dibuang seperti benda tidak berharga, dengan sendirinya menjadi gusar, kurang ajar, harus kau ganti tubuhnya mencelat maju menerjang. Dengan satu gerakan Sian Hang Tiao. Yang, cenderawasih tunggal menengadah ke langit, Lo Weng memiringkan tubuhnya. Kepandaian silat si Ye Hang tidak seberapa dan jauh sekali kalau dibandingkan dengan musuhnya, kepergiannya ini kebanjakan celakanya daripada untungnya Jie He dengan cepat merintangi terjangan Seng Adik sambil menarik tubuh Nja, Sahte E sabarlah, biarlah aku yang membereskan terjangan si Ye Hang demikian kuatnya, tapi dengan mudah kena dirintangi kakaknya, sehingga tidak dapat bergerak lagi. To'ako ini benar mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari saudaranya. Jie He mengfertak dengan lengan kiri, sambil berusaha untuk mendekat pada tubuh lawan, sedangkan lengan kanannya menjodok dengan hebat keuluh hati musuh. Tempat yang diserang ini adalah suatu tempat yang berbahagia sekali, kalau kena kesodok pasti akan muntah darah dan luka parah. Lo Weng berbuat sengaja membiarkan lawan Jha merangsak dan mendekat tubuhnya, begitu dilihatnya serangan lawan, jurusnya segera berubah menjadi OE Yeng Lok Cia, burung kenari jatuh dari sarang, kanan-kiri dari lengannya tertekuk di depan dadanya, lengan kiri melindungi dada, lengan kanan berbalik menghajar lengan lawan yang menuju pada dirinya, lima jerijinya terbuka seperti kuku Garuda siap mencengkeram jalan darah di lengan lawan. Jha mengetahui kelihatan lawan, lengan kanannya segera berubah arah ke sebelah kiri sambil membuat suatu lingkaran besar, sedangkan telapak lengan kirinya menerobos keluar dari sikut kanannya, melindungi lengan kanannya dari lima jerijai lawan. Gerak dari Jha ini dikira Loh Weng terlalu lambat, sehingga ia menganggap pemuda ini hanya bisa bertahan dan tidak mampu untuk menjerang, geraknya segera diubah lagi menjadi liusengkan kuat, motor mengejar rembulan, dengan cepat, menghajar ke arah muka dari pemuda kita. Ong Jha tidak berani secara berdepan untuk menangkis serangan lawan, ia tahu akan kekuatan sejati dari ilmu dalamnya belum memadai kekuatan lawan, kini keadaan sudah memaksa karena tiada tempat untuk berkelit. Setakar tenaganya dikumpulkan pada lengannya untuk menangkis serangan lawan, dua pasang lengan beradu dengan keras pung berbunci, Jha tidak kuasa menahan dirinya, sehingga terhujung beberapa kali. Hambuslah kau dari sini bentak Loh Weng sambil mendorong lagi dengan maksud menggulingkan lawan masuk ke jurang. Lihatlah siapa yang harus terjun ke jurang balas Jha dengan lantang, sedangkan lengannya kembali menangkis, pukulan ini lebih cepat dan lebih hebat dari yang tadi, begitu bentrok kaki Jha tergetar lebih hebat dari semula. Loh Weng mengirimkan lagi serangannya yang ketiga, Jha tetap tidak mundur, kembali ia menjambut serangan ini. Sekali ini lengannya dilengkapi ilmu In-Biang Kang, agar lawannya yang menjerang dengan keras terbang ke samping dan terjerumus jatuh ke kaki gunung. Loh Weng adalah manusia yang licin dan licik serta banjak akal bulusnya, sedari tadi sudah bersiaga atas ilmu In-Biang Kang lawan yang ampuh. Serangannya selalu hanya mempergunakan delapan bagian tenaganya. Penaga yang delapan bagian ini walaupun mengenai angin tidak mungkin membuat dirinya jatuh terjerumus. Bentrokan ini membuat lengan Loh Weng seperti mengenai kapas, tapi kakinya masih tetap teguh tidak bergerak setengah langkah pun. Chiu Piao pada saat ini sudah mempunyai pendapat baik, tanpa berkat tamatanja mengawasi gerak-gerik dari Jha Sedangkan lengannya sudah siap dengan mutiara beracun. Begitu dilihatnya Seng kakak menjaang lagi, lengannya bergoyang sambil berseru, kena dua butir mutiara dengan cepat mengarah kepada kedua kstut kaki dari Seng Jahanam. Tempat yang dihajar benar merupakan kelemahan lawan. Loh Weng tengah berkelahi secara matian untuk mempertahankan jiwanya dengan Jiahye yang tidak kenal takut, dengan penuh perhatian kudanya dipasang demikian kokoh, akan ilmu di lengan dapat dikuasainya dengan bebas, mau berapa bagian tenaga dapat digunakan berapa bagian. Kini mendapat serangan mutiara yang mengarah pada iututnya, memaksanya membuat ia meloncat setinggi tiga kaki. Dengan gugup kerling matanja melihat mutiara, tubuhnya yang berada di atas udara dilengkam dajah tahan berbau menjerang. Kakinya terangkat naik menendang dengan ganas pada lengan kanan musuh, serangan ini kalau berhasil pasti dapat mematahkan tulang dari lengan lawan. Dengan terpaksa Jiahye menghentikan serangannya dan menarik dengan cepat, akan tetapi dengan perbuatannya ini membuat Seng musuh berada kembali di pihak aktif. Hal ini tidak membuat dan menjadikan Loh Weng girang, karena di punggung Jah merasa angin dingin, agaknya ada semacam benda tajam mengancam punggungnya. Ia menjadi kaget dan berjingkrakan, pikirnya memastikan bahwa Wan J.L.N. Lyong sudah menjerang. Kalau kakinya hingga pada numi dan diserang lagi dua mutiara beratiun, ditambah dengan serangan Jiahye dan tabasan dari pedang J.N. Lyong, kalau sampai hal ini terjadi biar Loh Weng mempunyai tiga kepala dan tujuh lengan jangan harap dapat menghindarkan bencana maut ini. Ia sadar jalan jati sudah berada di depan matanya, dari itu tubuhnya yang masih berada di udara tidak jinjakan ke bumi melainkan digeliatkan dengan suatu salto yang luar biasa dan langsung menukik menjerang Jiahye dengan kedua lengan lurus, angin dari serangannya ini belum sudah memaksa Jiahye mundur dan memberikan tempatnya kepada lawan. Sungguh mengherankan tenaga dorongannya yang maha hebat tiba-tiba kena tertahan semacam tenaga dalam yang luar biasa hebatnya, bahkan tenaga ini masih mengandung dajak keras dan ganas, ia merasakan dan memberdakan bahwa serangan ini mengandung tenaga dalam yang melebih tenaganya sendiri. Dengan kaget Luweng menolahkan kepalanya, tanpa terasa ia menteriak, habislah jiwaku kiranya yang berdiri di hadapannya kini. Bukan Ong Jiahye lagi melainkan seorang berilmu lain yang sudah berhasil datang tanpa bersuara. Orang ini berjenggot panjang dan bergojang, dengan wayah yang welas asih, tapi matanya sangat tajam dan mengeluarkan sinar yang tidak dapat ditentang. Siapakah? Tak lain dari hoasan kiaisau adanya. Luweng bemiat menarik sepasang lengannya, akan tetapi sudah tidak keburu. Saat ini kakinya belum memijak tanah, mundur maju serba salah. Sedangkan ukulan kiaisau sudah tiba, bentrokan sepasang lengan ini tak dapat dicegah, walaupun hanya bersentuhan secara ringan tubuh Luweng seperti kena dilontarkan orang dan terbang miring ke arah jurang. Adapun kepandaian Luweng sebenarnya tidak terpaut jauh dengan lawanya, tapi saat ini tubuhnya masih di udara, begitu lengannya mengeluarkan tenaga tubuhnya terpental semakin jauh, semata kena tenaga balikan sendiri. Tanpa terkendalikan lagi tubuh Seng Jahanam melintang dan sudah melalui tebing, matanya sudah melihat dasar jurang yang demikian dalam, keringat dinginnya keluar bersamaan dengan gugur semangatnya. Dalam saat yang menentukan hidup matinya tiba-tiba kakinya terasa kena dipegang orang. Lengan kiaisau itu mempunyai tenaga yang mana besar, begitu kena memegang kaki lawan serentak jerijinya menotok lima jalan darah sekaligus. Walaupun terhayang sepatu dan kaos kaki, totokannya cukup tepat, lebih hurat nadi yang berada di atasan tumit kaki, kena tertotok secara mutlak dan ditekan demikian keras sehingga saat itu juga dapat melumpuhkan orang. Orang yang berilmu tinggi sebenarnya tidak merasa takut walaupun tubuh Jah terkatung di udara, pokoknya asal dapat memijak sesuatu segera dapat meminjam untuk mencurahkan seluruh tenaga badannya guna berjungkir dan berdiri. Lom Feng pun menggunakan care ini waktu merasa kakinya dipegang orang, tapi ia terlambat sebelum tenaganya dicurahkan untuk berjungkir kakinya sudah lemas terlebih dahulu kena totokan lawan, sehingga tubuhnya tidak berdajah lagi dan terkulai ke bawah. Jiehei kau berdiri di sebelah sana, kalau dia be, balik badan segera kau serang, Piao Jiei siapkan mutiaramu, kalau dia berani berbuat gila lagi segera kau hajar, Jin Leong, Tian Hang bersiaplah dengan pedangmu, jagalah di kiri kanan, todongkanlah ujung pedangmu pada dirinya, jangan kasih bergerak. Sia Hang jagalah baik akan ayahmu dan ciupehbomu. Sekarang kalian boleh bertanya apa yang hendak ditanjakan kepada Jahanam berhati anjing ini, selesai bertanya, kerjakanlah apa yang kalian kehendaki. Mendengar kata ini, Guat Hei Hei yang berada di bawah, sudah mengetahui bahwa Lo Weng sudah dapat ditangkap, hatinya menjadi girang. Begitu ia menengadah ke atas tempat di mana tubuh Seng Jahanam tepat berada di atas kepalanya, hal yang serba. Kebenaran ini membuat hatinya bertambah girang, dengan cepat ia berteriak ke atas, Suhu, kasihlah aku naik dahulu ke atas. Tunggulah sebentar untuk kudajakan agar kau bisa naik ke atas. Tak perlu lama, balikanlah tubuh Lo Weng kepadaku, aku segera bisa naik ke atas. Kira Maguat Hei Hei sudah memikir untuk naik ke atas dengan tiara menarik lengan musuh dan rejungkir ke atas, tapi ia takut musuh menurunkan lengan jahat, kalau Mukan Jah menghadap pada dirinya. Kiai Sau menurut, tubuh Lo Weng yang tidak berdajah dibalikan menurut kehendak muridnya. Guat Hei Hei mencelat memegang nadi di lengan lawan, sedangkan tubuhnya segera membal dengan ringannya, dengan ringan badannya sampai di atas. Orang yang berada di atas hanya menampak ia mencelos keluar dari selah tebing, segera menjamutnya sambil mengulurkan lengan. Sesampainya di atas, dengan geram ia membuka mulut Jah, bangsat ini banjak sekali akal bulusnya, ingin hatiku mencungkil hatinya gunaku lihat sebenarnya berbentuk bagaimana. Sementara ini Lo Weng yang sudah mati kutu, diam tidak bergerak dan tidak berkata barang sepatah. Waktu tubuhnya diperhina dan jinjak Guat Hei Hei sebagai tangga, ia tidak melakukan perlawanan, membiarkan lawannya mencapai tujuannya dengan selamat. Ia sudah mempunyai sesuatu rencana dan pendapat, sekali tidak bernjat untuk memancing amarah lawannya yang demikian banjak. Begitu Ciu Piao melihat Guat Hei Hei tidak kurang suata apa, segera menoleh pada Lo Weng sambil membentak, Lo Weng, katakanlah lekas di mana kau mencelakakan ayahku. I. Lo Weng tidak menjawab, tetap membungkam. Ciu Piao membentak lagi dengan sengit, Lo Weng tetap tidak membuka mulutnya. Ciu Piao membentak sekali lagi, kalau kau tidak berkata, mutiara emas ini tidak sungkan lagi untuk menamatkan riwajatmu. Lo Weng tetap tidak menjawab. Awas dengan mutiara ini. Bentak Ciu Piao dengan tiba-tiba, serentak melepaskan jah di depan matanya. Seng persakitan, inginkah kau mengecap lagi rasanya mutiara ini? Lo Weng merapatkan matanya, sedangkan mulutnya tetap tidak menjawab. Orang yang semacam Lo Weng ini semakin dirinya berada di dalam bahaja, akal gilanja semakin banjat. Saat ini kelakuannya demikian tenang, ia tahu kalau selesai bertanja segera bakal mati. Sebab ini ia diam terus sambil memelihara semangatnya untuk mencari ketika lagi guna meloloskan diri. Tian Hang sudah tak sabaran lagi, dengan belakang pedang, dada Seng Jahanam dipukul sekali, ia membentak. Kalau kau tetap membungkam, pedang ini segera akan membelah dada Mulo Weng. Merasakan dadanya sakit, tapi tetap membungkam, ia berpikir, kalau bocah ini benar mau mengambil jiwaku, tentu ia menabas dengan meta pedang yang tajam dan tidak dengan belakang pedang untuk menggertak orang. Hem kalau aku terus membungkam kalian bisa apa waktu ia berpikir, tiba-tiba semacam perasaan diingin menjerang ulu hatinya. Matanya dibuka sedikit, tampak olehnya Jain Leong dengan pedangnya tengah menggeretkan pedangnya di depan dadanya, tiba-tiba pedang itu seperti lidah ular, terjulur dan tertarik berik menggores di dadanya sehingga membuat bajunya pecah, sedangkan kulit dagingnya sedikit juga tidak menderita luka. Dari caranya ini dapat dimengerti bahwa puterawan Taino dapat melakukan sesuatu serangan dan dapat mengendalikannya dengan tepat. Jain Leong membuka baju orang, bulu dada yang lebat memenuhi sekujur badan bagian muka dari Low Wing. Pedang yang luar biasa tajamnya diletakkan di depan bulu yang lebat, Low Wing. Kalau kau tetap tidak bicara dadamu ini akan ku belek perlahan, sekali tidak ku perbuat untuk menusuk dari punggungmu habis berkata pedang itu dikebaskan di depan dada orang, sehingga membuat beberapa helai bulu dada yang lebat berhamburan putus. Kalau bukan orang yang luai biasa licinnya, dalam keadaan yang demikian macam pasti tiga dari tujuh sinhun, Ruh, sudah hilang entah kemana, tapi Low Wing bukan semelarangan orang ia tetap membisu dan merapatkan matanya lagi. Di balik lain cuhang menjadi tertegun menampak sesuatu benda di dada lawan, benda ini menimbulkan kecurigaan besar dalam sanubarinya. Semakin dipikir semakin tidak benar, dengan cepat kakinya melangkah dan meminggirkan sekalian yang lain, lengannya menarik Jin Lyong sambil berkata, keponakanku yang baik, sabarlah sebentar, aku mempunyai pertanjaan pada njah tubuhnya segera membungkuk, membuka baju Low Wing sambil mengamati dengan seksama. Terlihatlah tato, cacahan tinta, dari seekor burung jg besar cuhang mengetahui bahwa burung itu bukan elang, melainkan Tiao, Garuda, dalam sekejap saja ia sudah dapat memikir sesuatu, tiba-tiba lengannya memegang dadu orang yang penuh dengan bulu, bentakan jah mencusul keluar, bangsat. Kau bukan Low Wing. Kau siapa? Lekas katakan. Bentakannya INL benar membuat Low Wing terkejut secara wajar. Matanya terbuka, tampak olehnya mati merah dari cuhang menatap pada dirinya, sedangkan yang lain menunjukkan paras heran dan bingung karena tidak mengetahui apa yang sudah terjadi. Low Wing menutupkan lagi matanya, pikirannya ditenangkannya untuk memberikan sesuatu jawaban tiba-tiba mukanya merasakan semacam tetesan air yang drenunah, kiranya hujan sudah datang, sekejap saja pikiran untuk hidup memenuhi lagi jiwanya. Biar bagaimana jalan yang terbaik mereka dapat melepaskan dirinya untuk tidak mati. Sesudah ia mengambil ketetapan yang mutlak, mulutnya berkata, memang aku bukan Low Wing, kalian sungguh liahai sehingga mengetahui hal ini katanya ditutup dengan tarikan napas yang benar menjadihkan, keluh kesah ini agaknya benar keluar dari lubuk hatinya. Tanya jawab yang singkat antara Chuhang dan Low Wing membuat para pendengam ja menjadi kaget. Terkecuali dari Chuhang dan Low Wing palsu yang lain tidak mengetahui sebabnya. Ibu Chiu Piao dengan suara gemetar segera berkata, bagaimana? Ia bukan Low Wing? Setengah mati kita mengalami penderitaan menantikan hari ini, baharu bisa mengetahui keadaan sekarang, kiraku segala sakit hati negara dan pribadi sudah dapat dibalas, tapi binatang ini bukan Low Wing Ho Asan Kiyai saupun lekas campur bicara, sah te, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Chuhang seperti tidak mendengar perkataan mereka, dirinya masih tetap berpikir dengan tenang untuk memecahkan suatu rahasia yang terpendam. Semakin berpikir tampak wayahnya semakin gusar, mukanya sudah menjadi pucat lesi, giginja berkertakan, matanya menunjukkan kebencian yang lebih hebat dari tadi, tiba-tiba lima jarinya terjulur keluar, sambil mementak dengan kasar, bangsat. Ingin hatiku mencungkil hatimu, untuk melampiaskan sakit hatiku. Kiranya kau bukan siye teku, kau pasti sudah mencelakakan siye teku, kemudian mencelakakan tiga saudaraku, empat saudara angkatku, semua sudah kau celakakan secara keji. Suara gemetar terlalu dikendalikan oleh perasaannya, kerongkongannya kering dan tidak dapat melanjutkan ia giie, atanya. Sesudah berdiam sejenak, baharu ia menoleh kepada ibu Ciu Piao, Jie So, bangsat ini bukan lo weng. Kejahatannya yang diperbuat, dibanding dengan yang kita ketahui entah berapa tikal banjaknya. Metus sekalian orang banjak, menunjukkan keheranan yang semakin menjadi sesudah mendengar perkataan Ciu Hong. Ia tahu bahwa perkataannya diucapkan terlalu bermosi sehingga tidak tegas didengar yang lain. Ia menjedot nafas dalam sesudah berapa kali menghirup, hatinya menjadi agak tenang, suaranya baharu keluar lagi, kalian mungkin merasa, bahwa kataku, agak tidak keruan, betul tidak? Ah, aku merasa mencesal tidak dapat menggunakan sepatah kata untuk menjelaskan, berbicara terburu berbalik membuat orang tidak mengerti. Dengarkanlah penuturanku, kami empat saudara angkat sangat akur satu sama lain. Pada suatu hari aku bersama si E.T.E. pergi pesiar. Saat itu tepat pada musim panas, hawa udara sangat panas sekali, membuat orang merasa gerah dan engap. Sesampainya di sebuah lembah dari bukit yang kecil, tiba-tiba tun hujan besar seperti dituang, di situ tidak terdapat rumah untuk dijadikan tempat meneduh, tak ampun lagi baju kami menjadi basah kujuk. Sesudah hujan reda cuaca pun menjadi terang tapi keadaan kami sudah seperti ajam kecebur di kecomberan. Saat itu si E.T.E. berkata, lebih baik kita jemur baju kita di atas pohon, untuk melewatkan waktu kita boleh mandi di sungai. Aku setuju dengan pendapatnya. Sesudah membuka baju, kami segera mandi dengan enaknya. Pada saat itulah aku melihat sesuatu benda, di dada si E.T.E. jakni tato odari. Seekor burung eng, elang, yang gagah. Hal itu pada masa itu adalah biasa sekali, tidak jura sekarang menjadi benda yang sangat penting. Mendengar kata ini semua orang tanpa dirasa lagi memalingkan pandangan Ja kepada dadaloweng palsu. Mereka hanya melihat di dadanya Jahanam itu tercocok burung Garuda yang tengah membentangkan sajap. Cuhang melanjutkan penuturan Ja, kami berdua duduk di tepian sungai sambil mengobrol. Aku bertanya kepadanya, bahwa burung elang yang dicacahkan di dadanya itu sangat indah sekali. Si E.T.E. ku dengan senang mengatakan bahwa mereka menjuruh Ong J.E. Macu mentato o elangnya itu. Ia mengatakan kalau mau mentato o boleh pergi pada Ong J.E. Macu. Dari pembicaraan itu, aku mengetahui bahwa si E.T.E. mempunyai seorang kakak. Katanya kakaknya itu adalah seayah berlainan ibu, usianya berbeda dua tahun, akan wayahnya satu sama lain sangat bersamaan dan tak ubahnya seperti terlahir kembar. Kakaknya itu Bemama Lou Tiao, dari itu di dadanya ditato o seekor burung tiao, Garuda. Semua orang kembali memandang kepada Lou Weng palsu beberapa kali, hatinya masing-masing berpikir, kalau begini, binatang ini pasti Lou Tiao dan bukan Lou Weng. Tapi kenapa bisa bertukar semacam ini? Sungguh sukar untuk diselami. Mereka dua saudara tidak mempunyai kerukunan yang harmonis. Kakaknya itu sedari kecil sudah gadungan dan tidak mempunyai pekerjaan yang baik, kemudian ia pergi ke Kuantong tanpa kabar cerita. Sedangkan Seng Adik adalah seorang yang baik dan sangat cinta pada negara, karenanya dapat menjadi saudara angkat kami, Cuhang menjedot napas sejenak, sesudah mendengar perkataannya itu, sedikit juga aku tidak menaruh di dalam hati, dan melupakannya. Kemudian si E.T.E. mendapat kabar bahwa kakaknya menderita penjakit keras di Kuantong. Perhubungan saudara antara mereka biar bagaimana tetap tebal, karenanya ia pergi untuk menjambangi saudara tuanya. Hal ini tidak dapat kami rintangi. Sekembalinya ia dari Kuantong, kami merasa ia sudah berubah demikian macam dan seperti berganti orang, Loh Weng mengatakan bahwa kakaknya sudah meninggal. Kira kami karena kematian saudaranya ia menderita kesedihan dan menjadi berubah. Siapa tahu rahasia ini baharu sekarang dapat dibongkar. Dapat dipastikan orang yang kembali dari Kuantong itu adalah Long Tiao yang memalsu Loh Weng dan bercampur dengan kami untuk mengetahui sesuatu rahasia pergerakan di dalam tanah, bahkan Jahanam ini berhasil membunuh Wanto Ako dan dua saudara lain. Penuturannya sampai di sini, Cuhang menoleh pada Long Tiao sambil membentak, Hei, bangsat, betul tidak? Long Tiao memeranikan matanya terus sambil mendengari penuturan Cuhang, tapi perhatiannya tidak sebanjak orang lain atas kata itu. Sedangkan perhatian sepenuhnya dicurahkan untuk mencari dajah guna menjelamatkan dirinya. Saat ini tetesan hujan sudah semakin terasa membasah di atas mukanya, ia sadar bahwa harapan untuk hidup terbentang lebar di hadapan mukanya. Kalau Cuhang membentaknya, ia baharu menjawab dengan najalan, segala katamu benar belaka. Kalau begitu orang yang mencelakakan aku di Oayesan itu engkau adanya, benarkah? Tanda tanya. Perlu apalagi di ulang pertanjaan itu, Seng sudah kuakui. Begitupun baik, tapi kau harus menerangkan di mana beradanya Loh Weng. Long Tiao tersenjung tidak menjawab. Melihat ini Cuhang menjadi gusar kembali, beberapa kali bentakannya kembali keluar mendesak agar Long Tiao menerangkan di mana keadaannya Seng adik. Segala apa dapat ku terangkan dengan seterangnya, asal kamu dapat melulusi sebuah permintaanku, permintaan apa? Aku tahu bahwa kalian biar bagaimana tidak akan mengampuni dosaku ini, aku pun tidak memikir untuk hidup lagi, tapi berikanlah kelonggaran untuk aku menemui ajal dengan menerjunkan diri ke dalam jurang kata Long Tiao dengan serius sekali. Menjatanya engkau sudah mengetahui dosa yang sudah diperbuat itu sudah terlalu besar, sehingga tidak mengharap hidup lagi. Tapi mati-jah mati, untuk apa nih yang milih tempat kata kuat hee dengan dingin. Nona yang baik, kau sungguh baik bisa mencarikan aku tempat yang baik guna aku mati secara utuh mengacol. Kalian dapat membuat aku mati dengan penasaran, aku pun dapat membuat kalian hidup seumur hidup dengan perasaan tidak tenteram. Semua pandangan diarahkan pada hoasan kiaisau, sebaliknya kiaisau pun memandang orang banjak, semuanya menganggukan kepala, menandakan melulusi permintaan Long Tiao. Baik, permintaanmu itu kami lulusi, katakanlah lekas bagaimana mulanya kau menjamar menjadi Loweng? Sedangkan Loweng kau apakan? Masih hidupkah atau sudah kau binasakan? Delapan belas tahun yang lalu bagaimana kau merencanakan untuk mematikan saudara kami? Sedangkan Chiu Jieko di mana kau celakakan semuanya ini ku minta kau lekas ceritakan, asal kau berani membohong, permintaanmu itu tidak akan kukabulkan. Pasti ku katakan, tapi kamu tidak mengijankan aku naik ke atas, aku tidak mau kena tipu. Kalau aku sudah menuturkan kalian pasti akan menjukarkan diriku kembali. Kiaisau menggerakkan lengannya mengangkat dia ke atas dan membantinya dengan keras, apalagi, katakanlah. Low Tiao menoleh ke kiri kanan, sekelilingnya berdiri lapisan musuh, ia tahu biar bagaimana rahasia harus dibongkar juga, kalau tidak kesulitan yang dihadapinya pasti sukar dilalui, baiklah, segalanya akan kututurkan katanya sambil menghirup udara. Dengan jelas Low Tiao menceritakan kejadian 18 tahun. Kiranya bahwa dirinya sejak kecil sudah tidak keruan, belakangan sesudah dewasa segera meninggalkan kampung halamannya mengembara ke daerah Kuantong, dalam menempuh perjalanan hidup di rantau orang ia bertemu dengan Loh Kuaf. Saat itu He Liyong Loh Kuai sudah menjadi budaknya bangsa Cheng dengan kedudukan yang tinggi. Pertemuannya ini membuat mereka menjadi intim karena berpikiran dan bertujuan sama. Low Tiao yang kemaru akan kesenangan hidup, bernjat keras untuk mendirikan jasad terhadap pemerintah Boan, dan itu tidak segan untuk mencelakakan sesama bangsanya asal saja dirinya menjadi senang. Ia memikir bahwa adiknya adalah seorang patriot bangsa yang memusuhi pemerintah penjaya dan mempunyai hubungan sangat luas di kalangan orang Kengo pencinta negara, dengan bertekad bulat menjadikan adiknya sebagai pancingan dikirimkannya surat kepada adiknya, mengatakan bahwa dirinya menderita sakit berat dan mengharapkan benar kedatangan seng adik. Low Weng adalah seorang budiman, biar bagaimana tidak akumja antara mereka, ia tetap sayang pada kakaknya, dengan menempuh bahagia yang besar ia pergi juga ke Kuantong mencari kakaknya. Pertemuan antara dua saudara ini menggirangkan hati masing-masing. Low Tiao menceritakan bahwa dirinya sudah insjaf dan ingin mengikut jejak seng adik guna membelat tanah air. Tentu saja hal ini membuat yang menjadi adik girang sekali, tanpa curiga lagi, satu demi satu hal yang bersangkutan dengan penggerakan di bawah tanah dituturkan kepada kakaknya dengan jelas. Dari kata seng adik Low Tiao mendapat tahu bahwa Ong Taiguan dan saudara angkatnya adalah saudara angkat dari adiknya. Hal ini membuat hatinya girang dan timbul dajah untuk menjamar menjadi adiknya guna memasuki daerah Tionggoan dan bercampur dengan Ong Taiguan, ditanjainya sesuatu yang mengenai paras dan keistimewaan, adat tabiat pengawakan dari Ong Taiguan, Chiu Chian Kin, Chuhang dan lain, kemudian pergi ke Tionggoan. Sesampainya di tempat tujuan kebetulan sekali ia bertemu dengan Ong Taiguan yang mendapat surat undangan dari Ong Taiguan guna mendaki Oe Yesan pada malaman Tiong Chiu, tanpa ragu ia pergi mengikut dengan mereka. Dan menggunakan ketika untuk mencelakan Ong Taiguan dan lain. Lo Tiau selesai menceritakan sesuatu dengan singkat, tapi mengenai di mana ia mencelakakan dirinya Chiu Chian Kin dan di mana kediamannya Lo Weng tidak disebutkan. Saat ini hujan sudah semakin besar. Air hujan sudah berkumpul dan merupakan matu air mengalir ke bawah gunung seperti air terjun. Lo Tiau berkata pada dirinja, Saatnya sudah sampai ia berontak dan menggunakan tenaga dalamnya untuk membuka semua jalan darahnya yang dikunci Kiai Sau tadi. Matanya memandang. Keadaan situasi gunung, dirinya menghadap pada jalan terakhir untuk manusia, langkahnya diangkat setindak demi setindak. Guat He'e dan Chiu Piau serintak mengeluarkan bentakan gusar, Lo Tiau hentikan langkahmu. Bang Sat, penuturanmu itu belum selesai kata Chiu Hang sambil mengangkat tangan merintang di jalan. Kamu sudah mengatakan kalau segala sesuatu sudah habisku ceritakan, aku bebas untuk mencari tempat guna membuang diriku ke dalam jurang. Kami adalah jantan sejati, kalau sudah mengatakan putih tetap putih kata Kiai Sau. Kalau begitu baik, tapi kamu semua harus mundur sebanjak tiga tombak, agar diriku dapat memilih tempat kematian secara bebas dan tenang. Jangan banjak ribut lagi, kami tidak mempunyai jat untuk mencelakakan dirimu secara menggelap. Katakanlah di mana kau mencelakakan Chiu Chien Kin, sedangkan Lo Weng di mana rimbanya? Tempat di mana Chiu Chien Kin jatuh ialah di puncak Tiantou sebelah selatan dan tepat di dekat pohon Xiong yang delapan batang banjaknya carilah kesana, pasti dapat kamu ketemukan tulangnya. Dapatkah keteranganmu dipercajatannya Chiu Piao? Orang yang akan mati, katanya selalu betul belaka Ye Kiai Sau berpikir, dalam hal ini agaknya Lo Tiao menuturkan dengan betul dan jujur, dari itu ia melanjutkan pertanjaannya dengan tak sabar, Lo Weng berada di mana? Ia sudah meninggal. Tiga patah kata ini membuat sekalian orang terkejut dibuatnya, lebih cuhang merasakan dadanya menjadi sesak sekali. Ia tak habis pikir saudara angkatnya semua menjadi korban dan mati konjol di tangan Jahanam ini, sehingga tinggal ia seorang dirinya yang masih dapat hidup. Sesudah ia menenangkan diri, segera menanjak, karena apa ia meninggal? Makan racun. Siapa yang mencelakakannya? Tanya cuhang semakin jongkol. Tak perlu ditanya lap, tentu perbuatan diriku cuhang merasakan dadanya terbakar, dipandangnya bangsat yang dibenci itu, ingin hatinya menusuk dan tusuk dengan rantusan dan ribuan pedang agar sakit hatinya terbalas, tapi ia sudah menjanggu pisang Jahanam mati membunuh diri, saat ini bagaimana pula ia tidak boleh turun tangan. Telinganya saat ini mendengar suara Long Tiao yang bicara dengan hoasan Kiai Sau, Kiai Sau, semuanya sudah kukatakan. Kiai Sau memandang sekalian orang, ia tahu mereka diliputi perasaan kesal dan geram, tapi biar bagaimana semuanya adalah bangsa satria yang pantang ingkar pada janji. Lengannya digujangkan memberi tanda agar semuanya menepati janji dan memberikan kelonggaran pada Seng Jahanamu untuk memilih tempat guna seumur hidup. Sekalian orang tidak membuka mulut semuanya mundur menjadi dua baris ke kiri dan kanan sejauh tiga tombak. Long Tiao melangkahkan kakinya terus ke arah jalan terakhir untuk manusia, setiap ia melangkah setindak yang lain pun mengikuti majus langkah, sekali-kali tidak memberi kesempatan untuknya melarikan diri. Sesudah melewati beberapa belokan kecil, tibalah di suatu tembing yang menonjol seperti bukit kecil. Dan tempat yang tinggi ini terlihat kot Jincha Long, jalan terakhir bagi manusia, melihat ini Long Tiao menghentikan kakinya dan memandangkan matanya kesekeliling. Tampaklah di depan tebing mengalir air hujan yang merupakan selokan kecil dengan suara kerucu kanja yang merdu, air ini tidak berapa banjak, mungkin sesudah hujan saja baharu berkumpul menjadi satu dan merupakan selokan. Diam Long Tiao menjadi senang, ah, tak kukira peta rahasia dari bukit kuning, oh yesan, ini sedikit pun tidak salah. Benar saja di sini terdapat selokan air, menurut peta rahasia terjunkanlah diri dari atas keselokan ini, segera bisa mengikuti arus air dan hancur sampai di kaki gunung. Hal ini pun pasti benar adanya. Ehem, ehem, hari ini di langit tidak ada jalan, tapi di bumi ada pintu, tubuh Jha berbalik dan memberi hormat pada sekalian anak muda, kemudian ia bicara dengan kata dingin, cuyai marilah sampai berjumpa kembali. Tia-tia. Tia-tia Chen Chen berteriak dengan tiba-tiba sebenarnya gadis ini disembunjikan Jhae, tapi kalau Long Tia-tia menuturkan kejadian yang lalu, Guat He-e membebaskannya, agar ia bisa mendengari cerita dari Iang menjadi bapak. Semakin mendengar Chen Chen semakin bingung, ia tak habis pikir bahwa ayahnya bisa melakukan perbuatan keji yang tidak berperi kemanusiaan sama sekali. Walaupun dirinya dibesarkan di dalam rumah siang jahat, biar bagaimana Chen Chen adalah seorang anak perempuan yang jujur dan baik, untuk menjadikan dirinya seperti seng ayah sedikit juga tidak berani, paling hanya mengganggu orang. Hatinya menjadi sedih dan duka mendengar kisah ayahnya. Ia berpikir, kalau begini aku anak siapa? Apakah anak kandung dari Long Tiaw atau dari Long Weng? Sekali ia berpikir begini, segera membuat pikiran jahat menjadi kacau dan diam tidak membuka mulut. Saat inilah ia melihat Long Tiaw akan menerjunkan diri ke dalam jurang, tanpa terasa lagi mulutnya terbuka untuk memanggil. Tapi apa yang dikatakan tidak lain dari Tia-Tia, Tia-Tia sedangkan kata lain tidak jingat untuk diucapkan. Mendengar teriakan dari seng anak ini Long Tiaw menoleh dengan mendadak, sambil memesan, Chen Jie rawatlah dirimu baik, aku tidak berdajah untuk membawamu sedangkan tubuhnya segera melesat seperti burung walet menuju selokan air gunung. Orang Banjak Bah harus sadar dari impiannya, bahwa Long Tiaw bukan mencari mati melainkan melarikan diri. Serentak semuanya mengeluarkan seruan tertahan, Tiu Piau menggenggam mutiaranya dan menghajarkan kepada Seng Jahanam, Bangsat jangan kau berpikir dapat selamat mutiara itu tak ubahnya seperti kuntuman bunga emas turun dari kajangan mengejar pada Low Tiaw yang sudah berhasil menggelincir sejauh 3-4 tumba. Ia menjadi terkejut demi melihat mutiara emas yang mengurung dirinya sepasang kakinya lidah berani berpisah pada tujuan, begitu berpisah pasti menerjang cadas dan menemui ajal. Dengan terpaksa dan mangkel ia mengagus ke samping, menjusul terdengar suara break dari bajunya yang sobek tersangkut pohon dan sebagian besar tersangkut di atas ranting pohon. Dengan sobek nja baju ini sebagian dari bahu kirinya terlihat tegas, pada saat inilah salah sebutir dari mutiara beracun tepat bersarang di pangkal lengannya yang tidak berbaju. Bangsat! Akhirnya kau tidak terhindar dari kematian seru Tiu Piau dengan girang melihat hasil baik dari mutiaranya. Walaupun sudah kena mutiara Low Tiaw masih tetap tidak menjadi gugup, dengan cepat ia mencabut pisau belati dari pinggangnya dan menabaskan kepada pangkal lengannya, sehingga lengan itu putus dan jatuh entah kemana. Dengan menahan sakit tubuhnya terjun ke dalam air dan hilang di balik cadas yang berada di gunung itu. Perubahan yang berjalan secara mendadak dan cepat ini, membuat sekalian orang menjadi termenung tidak keruan. Bangsat itu dapat turun ke bawah, Masakan kita tidak kata Ong Jieh Hei sambil maju melangkah ke depan. Sebelum kehendaknya tercapai Kieh Hei sudah merintangin Jieh sambil menesihatkan, Anak, sekali jangan sembelarangan turun, lebih banyak celakanya dari selamat. Dapatkah kita melihati saja Seng Jahana merat dari hadapan kita? Tanya Jieh Hei. Sepandai Tupai melompat akhirnya terjerat pula, Kata Kieh Hei Sao. Larangannya Kieh Hei Sao dipatuhi sekalian anak muda, sehingga tidak ada yang berani mencoba untuk mengejar Seng Bangsat. Sia Hong, panggil Kieh Hei Sao. Ja, supaya, aku menantikan perintahmu. Kau lihat, kata Kieh Hei Sao sambil menunjuk pada sobekan baju Long Tiao. Ambilah bawah kemari sobekan baju itu. Baik supaya kata Sia Hong sambil memperhalikan, pikirnya kalau masih mempunyai senjata dengan muda sobekan baju itu dapat diambil tapi senjatanya kini sudah tidak ada, hal ini agak menjukarkannya juga. Sesudah berpikir pulang pergi, akhirnya ia berkata, Bisa, tapi ku minta bantuan dari saudara. Aku akan belajar dengan caranya Sia Moe tadi pasti dapat turun dan dapat naik. Permintaan Sia Hong dengan serentak diterima dengan baik Kieh Hei dan Nguat Hei Ei berdiri di atas dengan teguh, lengannya memegang Wan Jin Leong. Sedang Jin Leong memegang nar pula Tian Hong, Sia Hong baharu memegang lengan Tian Hong dan turun ke bawah, dengan cepat sobekan baju itu kena dijangkau dan dibawa ke atas. Sesudah sobekan baju itu diperiksa, membuat orang menjadi heran, karena sobekan baju itu terbuat dari dua lapis kain, lapis luar adalah baju lapis dalam adalah dari peta yang teramat indah dilukisnya. Sesudah diperhatikan, orang banjak mengerti bahwa peta itu adalah peta Oeyesan, sayang hanya sebagian saja. Chuhang mematung dengan heran melihat peta itu, agaknya ia teringat pada sesuatu hal tiba-tiba ia maju ke depan, mulutnya berkata, kasihlah aku periksa peta itu lengannya memegang peta itu dan memeriksa dengan teliti, sedangkan kepalan jam manggut seperti mengerti, aku tahu bahwa peta ini adalah buah tangan dari Sieti Eiloweng kemudian peta itu diperlihatkan lagi pada Kiai Sau, Suko, coba kau perhatikan tinta di atas peta ini, ada yang sudah lama ada pula yang baharu ditulis. Dua sajak ini agaknya baharu ditulis, heranja? Memang tulisan ini masih baharu kata Kiai Sau, paling lama baru setahun, dengan ini kita dapat memastikan bahwa Loweng pada tahun ini masih berada di dalam dunja. Ih, aku pun berpikir demikian, jawab Chuhang sambil menganggukan kepala. Tapi mungkinkah ia masih hidup sekarang? Kiai Sau berpikir, bahwa peta ini pasti mempunyai rahasia yang besar sekali, dan harus diperiksa dengan teliti. Sedangkan hal yang utama mereka harus turun gunung dengan segera. Ia ingat bagaimana Lowetiao turun gunung, mungkin di dalam peta itu ada tertulis caranya. Akhirnya ia menemukan juga perkataan jalan terakhir untuk manusia di atas peta, dan melihat suatu jalan rahasia yang sangat kecil, jakni yang di mana mereka berada. Terkecuali itu di sisi jalan tertera tulisan dari huruf yang kecil sekali. Melalui tabir air terjun, langsung ke utara memutar menurut gunung. Tampaklah sebuah batu bertulis jalan terakhir untuk manusia menghadang perjalanan. Di sini terdapat tebinar gunung yang menonjol, setiap hujan dapat melihat selokan air di sebelah kanannya. Di samping air terlihat batu cadas yang putih dan licin. Terjunlah ke arah ini. Kalau tidak hudian sekali jangan mencoba sebab bisa binasa badan. Kiesau mengangguk kepalanya sambil bertah, kiranya Long Tiau menurut petunjuk dari peta ini dan turun ke bawah, Jahanam itu sekali tidak akan mengira bahwa sebagian dari petanya bisa terjatuh di tangan kita. Kita harus lekas turun gunung, tapi Allah belum tampak datang. Siapa yang mau memanggilnya datang? Aku jawab sekalian anak muda dengan serempak. Jie Hei, Jin Leong, Tian Hang saja yang pergi, cepatlah tiga orang dengan cepat melangkahkan kakinya menurut perintah untuk mencari Yao Jian Su. Ketiga anak muda dengan keras melarikan kakinya, mereka khawatir sesudah hujan rada air selokan akan menjadi surut. Mereka hampir sampai di tabir air terjun, jauh dilihatnya sesosok tubuh yang tengkurap di tanah tidak bergerak. Ketiga orang merasa heran, pikir mereka, jangan orang tua itu sudah letih dan tidur di sana? Sesudah dekat mereka menjadi heran karena orang itu adalah lokuai yang sudah menjadi kaku. Sedangkan bayang dari Yao Jian Su tidak tampak berada di situ, mereka menteriak memanggil, terkecuali mendengar suara mereka yang mengema di lembah, tak terdengar suatu jawaban. Kita tahu di mana lokuai dan Yao Jian Su bertarung hanya diketahui lo tiau seorang, sedangkan yang lain tidak mengetahuinya. Dengan sendirinya tiga anak muda ini tidak mengetahui apa yang sudah terjadi di dalam goa ini. Dua saudarawan berpikir, pasti suhu yang membuat mati pada lokuai ini. Tapi ke mana gerangan perginya suhu? Tanda tanya. Mungkinkah ia tengah girang dan mengamuk ke sarang lawan? Atau, atau, ah, mungkinkah suhu bisa jatuh ke jurang dan binasa? Ah biar bagaimana hal ini tidak bisa terjadi? Acakan pikiran ketiga orang menduga kejadian di dalam goa tanpa mendapat hasil, Jie He tidak berputus asa, dengan teliti dicari bekas dan jejak dati orang tua itu tiba-tiba kepalanya donak, dan berseru heran, ah, guruku pemah datang ke sini. Dua saudarawan memandangkan matanya ke mana Jie He melihat, kiranya di atas dinding goa terlihat tulisan dengan huruf besar. He Leong Lokuai menemui ajal di sini, Yang Cian Su menderita luka parah di sini, Pang Kim Hang menolong orang di sini. Huruf itu jatah adalah gorsan tangan dan masih baharu. Dalam zaman ini terkecuali dari He Leong Lokuai, Yang Cian Su hanya Pang Kim Hang yang mempunyai dajah kekuatan seperti itu, karenanya tak perlu diragukan lagi kebenaran dari kata itu. Entah bagaimana dengan luka suhu? Kini ia berada di mana tanya Wan Jian Leong pada Jie He. Lekaslah kau laporkan kepada guruku dan katakan bahwa kau akan pergi mencari Pang Kim Hang. Terkecuali itu kalian harus lekas turun gunung, jangan sampai air selokan menjadi kering. Dalam katanya Jie He menjebutkan beberapa kali kata suhu, sehingga membuat dua saudara Wan menjadi bingung, karena mereka tidak mengetahui bahwa To Ako ini sudah menjadi murid dari Pang Kim Hang. Tapi mereka tidak sempat untuk menanjakan hal iten, mereka berbareng memegang lengan dari Jie He, To Ako di luar banjak sekan musuh, kau seorang diri ingin keluar, kiraku sangat berbahaja. Sebaliknya kita kembali dahulu dan minta pendapat dari Supa Jie He berpikir, kalau dapat menemukan Pang Kim Hang segala sesuatu tidak perlu ditakuti, tapi kalau tidak, bahajannya memang banjak, karenanya lebih baik menurut kata dari saudara Wan. Tiga orang menjadi gelisah, tanpa menghiraukan lagi majat dari Lok Wai mereka meninggalkan tempat itu, untuk pulang kembali ke tempat semula dengan berlarian. Hari sudah menjadi terang, hujan masih tetap turun dengan rintik, sedangkan air selokan agaknya hampir surut. Kiai So menjadi kaget mendengar kabar tentang hilangnya Yao Chiansu, dengan cepat ia menghibur sekalian orang, mengenai diri Yao Chiansu pasti tidak kurang suatu apa, kalau benar mendapat pertolongan dari Pang Kim Hang. Kini yang penting kita harus turun gunung sebelum air menjadi kering. Chu Xie Hang membuka jalan menerjunkan dirinya dengan cepat, tak lama kemudian dirinya segera hilang terbawa arus air. Dalam sekalian orang banjak hanya ibu Chiu Piao yang berkepandaian paling rendah, dari itu harus digendong oleh Seng Anak, demikian seorang demi seorang menerjunkan diri dengan cepat. Jalan rahasia ini sungguh luar biasa dan mengherankan, pokoknya begitu kaki memijak bumi dari udara dan berdiri dengan kokoh, dengan sendirinya bisa menggelesar dengan cepat mengikuti arus air. Selokan ini berlekuk seperti huruf Z dan sangat licin sekali. Pada hari biasa jalanan air ini tidak berair dan penuh ditumbuhi lumut sehingga menjadi bertambah licin, kini dialiri air hujan yang banjak dengan sendirinya orang yang berkepandaian silat seperti Hoa San Kiesau dan lain ditambah dengan keberaman hatinya, dengan tenang dapat turun dan atas gunung seperti malaikat turun ke dunia. Mereka beriring seperti menskai di atas salju menggelesar dengan cepatnya. Turun dari gunung yang berbahaya dan menjeramkan, Kiesau memandang dengan nenuh perhatian dan berkata, Orang dahulu berkata, kembali dari OE San tak melihat bukit. Kalau dunia aman dan makmur, pasti ku lewatkan hari tuaku di gunung yang indah dan menarik ini sehabis berkata ia menarik napas dengan perlahan. Tidak lama kemudian, jalanan rahasia ini sudah agak rata, sedangkan air selokan sudah semakin surut. Andai kata mereka terlambat setengah diam saja, pasti tak dapat turun gunung. Begitu air selokan surut licinja pun berkurang, sehingga sukar untuk mengimbangi tubuh. Kiesau menampak di hadapannya terbentang tanah datar yang luas. Dengan pohon syong yang tinggi, ia menoleh pada cuhong, sebaiknya kita beristirahat di situ cu si yehang mendahului, yang lain melompat dan disusul yang lain, mereka ramai berlarian dengan cepat memasuki pohon syong untuk istirahat. Semuanya merasa girang dan merasa habis bangun dari impian yang aneh, kala membalik kepala menoleh pada oeyesan tampaklah tian teo uhang yang terkatung di atas awan dengan megahnya. Sedangkan jalan tun yang mereka gunakan semuanya terhalang batu gunung sehingga tidak kelihatan sama sekali. Kiesau berseru, agar anak muda berduduk dengan baik, guna merundingkan lagi siasat yang akan digunakan untuk membekuk longtiao yang sudah berhasil melarikan diri. Dengan tenang Kiesau mengatakan bahwa mereka harus lekas meninggalkan oeyesan, karena musuh masih tetap mengurungnya dengan rapat, kini menggunakan musuh belum mengetahui, dapat dengan aman meninggalkannya, sehingga membuat musuh menjaga angin. Cuhang tidak berapa memperhatikan perkataan Kiesau pikirannya dan Matol Adi curahkan pada peta yang sedari tadi berada di lengannya. Ia tahu bahwa Lo Weng adalah seorang yang berbakat tentang ilmu bumi, ia pemah melihat dengan matanja sendiri Seng Adi melukis peta dari gunung, karenanya ia tahu benar bahwa peta yang dipegangnya ini adalah kepunyaan Seng Adi. Tapi tulisan yang baharu itu membuat Nja menjadi heran dan ragu. Pikirnya mungkinkah Lo Weng sudah seperti kakak Nja mengabdi pada pemerintah Ceng? Kalau tidak kenapa peta yang dilukisnya ini diberikan pada Lo Weng sehingga digunakan oleh musuh untuk menumpas bangsa sendiri? Jalan satunya untuk memberikan jawaban soal yang menjesak dadanya ini, harus mencari dan menemui Lo Weng. Saat itu juga ia membuka mulut, kita harus mencari Lo Weng si E.T.E. Jalan pengusut satunya terletak pada peta O.E.Y. San yang tinggal separuh ini sayang sudah sobek sehingga sajak Nja pun tidak lengkap. Sajak apa tanya Kiai Sau? Cuhang yang meneliti sedan tadi pada peta itu memperlihatkan dua baris sajak yang tidak lengkap. Hilang hubangan dengan dunia luar. Tak ada musim semi dan musim rontok. Kiai Sau berkata, kalimat pertama sudah terang mengatakan bahwa ia tidak mempunyai hubungan dengan dunia luar, tentu dirinya berada dalam penjara. Ja, memang kalimat pertama mudah dimengerti tapi bagaimana dengan kalimat yang kedua? Mungkinkah berarti bahwa dirinya si E.T.E. terkurung di dalam suatu tempat yang gelap sehingga ia tidak dapat membedakan waktu? Ia mengatakan tidak mengenal musim semi dan musim rontok, tempat apa yang didiami, menurut hemat ku biar ia tinggal di tempat gelap tetap dapat membedakan keadaan udara yang panas dan dingin dalam pergantian musim dalam setahun yang sebanjak empat kali. Betul seru Kiai Sau, marilah kita pergi ke tempat yang tidak mempunyai musim semi dan musim rontok untuk menjelidikinya. Katanya ini memang benar dan masuk di akal, tapi di mana akan dicari tempat yang tidak mempunyai musim semi dan musim rontok? Hal ini membuat orang bungkam tak berkata. Kiai Sau berpikir sejenak dan mengambil keputusan untuk sementara waktu mengajak sekalian orang menetap dahulu selama beberapa bulan di Hoasan untuk mengatur siasat yang lebih sempuma. Dengan berdiam di Hoasan beberapa bulan, banyak sekali fadahnya, kesatu sekahan anak muda dapat memperdalam ilmunya. Kedua kalau memaksakan untuk bekerja sekarang, tenaga musuh masih terlalu besar dan sukar dihadapinya dengan kekerasan. Dengan berlalunya waktu tenaga musuh pasti sudah terpencar dan menjadi tipis hingga mudah untuk melawannya. Ketiga merencanakan untuk menjelidiki di mana beradanya leweng dengan jalan terpencar. Sedikitnya harus menjelidiki lagi Ban Li Ucung, mengacau di Tai O Mendaki God Biesan, pergi ke Kuantong, masuk ke Kota Raja dan membayangi O Ye Utian, Ong Hie Ong, Lao Chok Sim, Bu Beng Nie, Lao Tiau, Bok Tiat Jin, Kim Jukia dan lain. Hal ini tidak mudah dilaksanakan dengan serampangan, semua harus teratur rapi dan mempunyai banjak persiapan serta bantuan dari orang berilmu. Mengingat hal yang harus dilakukan terlalu banjak dan berat, lebih merasa kekurangan tenaga diri sendiri, sehingga orang yang sudah banjak masih terlalu kurang untuk digunakan. Kiesau sudah berpikir tetap dan segera akan mengemukakan pendapatnya tiba-tiba dilihatnya Lao Chen Chen yang masih di bawah, ia bingung untuk menempatkan gadis itu. Dipanggilnya Chen Chen, Hei Ji Ye, kau masih muda dan tidak mengetahui hal di dunja yang rumit ini, kini ku bebaskan engka secara hati terbuka. Chen Chen masih tetap tidak bergerak dari tempat duduknya. Kau sudah merdeka, lekaslah kau cari ayahmu hukata Kiesau. Aku tidak mempunyai ayah kata Chen Chen dengan murang maring. Sedang air matanya mengalir keluar dengan sedihnya. Sedangkan hatinya tengah curiga dan geram, hal yang mencurigai alah ia tidak mengetahui bahwa ayahnya yang sejati itu Lao Weng atau Lao Tiau. Kalau Lao Tiau sebagai ayahnya ia benci dengan kelakuan jahat-jah dan tidak mempunyai perasaan sayang atas dirinya. Hei Ji Ye, kata ibu Tiau Piau maju mendekatinya, kau tidak ingin turut pada ayahmu, tetapkanlah pikiranmu untuk turut dengan kami, kau pikir bagaimana? Aku tidak mau turut dengan kamu jawab Chen Chen sambil melotot dan mengangkat dada. Anak gadis yang kecil ini berpikir bahwa mereka adalah musuh, bahkan baharu bertanding dengannya belum lama berselang, kini dirinya disuruh mengikut, bukan kap berarti harus tunduk dan mencerah? Hal ini biar bagaimanapun tidak boleh terjadi. Ia berpikir, aku tidak mau turut dengan siapapun dan tidak mau mencari siapa juga, aku akan menjelayah dunia Kang Ong seorang diri, kemana ku suka kemana ku pergi berpikir. Eh, sampai di sini tiba-tiba hatinya merasa bahwa dirinya sangat sepi dan sebatang kera, betapa ia merindukan ibunya, tapi seng ibu sudah lama meninggalkannya ke alam baka pikirnya ibu pun pasti sangat kesepian berada di tempat jauh. Mengingat ini, tak kuasa pula ia menggoak nangis secara memilukan sekali. Tanpa berkata dan menoleh lagi ia berjalan lurus. Kau hendak kemana tanya ibu Ciu Piau. Dengan suara parau ia menjawab, kalian sudah membebaskan aku, untuk apa mengetahui kemana ku mau pergi agaknya kesedihannya belum hilang, dengan mendadak ia menangis lagi, sedangkan mulutnya kemak kemik, tidak ada orang yang mencinta aku dan tidak ada yang ku cintai lagi, aku akan pergi jauh mendaki gunung melintasi lautan habis berkata kakinya dipercepat maju ke muka seperti terbang. Kiai Sau memberi tanda kepada sekalian orang, sambil berkata perlahan, antarlah sesuka hatinya. Semua pandangan dari sekalian orang banjak menatap menghantar kepergian gadis yang nakal. Hari ini ia mengenakan baju yang berwama kuning, dalam cuaca senja dan surija yang menjorotkan sinar emas menibaatnya ia hilang dalam fibuan benang halus dari surija yang kuning. Tanpa mupakatan lagi semua orang menarik napas perlahan untuk kepergiannya. Sesuatu perasaan simpatik terhadap Chen Chen memenuhi dada senap orang, tapi apa mau dikata, ia sudah pergi membawa caranya, mudahan saja kapan waktu akan bertemu pula. Tak lama kemudian hari sekalian Patriot Bangsa, turun tergesa meninggalkan Bukit Kuning, Oeyesan, untuk pergi ke Hoasan dalam perjalanan, Mereka menjamar sebagai pelancong dan berpencaran seperti tidak mengenal satu sama lain, tapi diam mereka tetap berhubungan. Untunglah sesuatu dapat berjalan lancar, sehingga dapat mencapai Hoasan dengan cepat dan selamat. Hoasan adalah salah sebuah dari lima gunung yang kenamaan di Tiongkok, sedangkan keangkarannya melebih yang lain. Gunung ini kebanjakan adalah tempat bersembunjinya kaum pencinta negara yang berilmu tinggi, sehingga segala pengkhianat bangsa atau metu dari pemerintah Buan jarang yang berani datang menjelidiki ke sini. Karenanya Kiaesau sekalian dapat dengan aman melatih diri dan membuat sesuatu senjata baharu yang hilang atau habis terpakai. Sedangkan orang Long Tiao dan pengawal bangsa Cheng tetap diam di Hoa Yesan selama dua hari, selanjutnya mereka tidak menampak lagi pada Long Tiao dan Hek Liong Lok Wai, kira mereka dua orang itu tengah melakukan sesuatu yang tidak boleh diketahui mereka. Akhirnya Bok Tia Jin merasa ada sesuatu hal yang kurang beres, karenanya ia berdamai dengan Owe Yew Tian mencari sekeliling, tapi hasilnya nihil. Sedangkan orang yang dikurung mereka di atas Tian Teo Wu Hang tidak menampakkan gerak-gerik barang sedikit, tanpa sabar lagi mereka menerjang naik ke atas, tapi sepotong dari bayangan orang tidak diketemukan. Mereka diliputi rasa bingung dan tidak mengerti, akhirnya terpaksa mereka bubar sendiri, karena kesal. Tai Owe adalah sebuah telaga yang sangat masjur di Tiongkok, letaknya di lereng gunung yang permai, sekelilingnya adalah tanah pertaman yang subur, sehingga merupakan daerah yang makmur sejak dulu sampai sekarang. Saat ini adalah permulaan dari musim panas, keadaan di Tai Owe semakin indah dan permain nelajan yang tinggal menetap di pesisimja, beriring dengan perahunya yang beraneka macam menuju ke tengah. Penghidupian nelajan adalah berat sekali, setiap hari membanting. Tanda seru tulang menangkap ikan, hasil yang diperoleh dibawa ke ikota untuk didagangkan, akan untungnya sekedar cukup menangsal perut tidak kelaparan. Saat ini belasan perahu sudah tiba di tengah telaga, dari jauh mereka memanjidang pada sebuah pulau kecil yang jauh di mata samibil menghentikan perahunya. Nelajan tua yang berada di atas perahu dengan cepat menebarkan jalannya, semuanya mengharapkankan mendapat ikan yang besar, tapi hasilnya hanya beberapa ikan kecil saja. Padahal mereka cukup berpengalaman, sedikit banjak mengherankan sekali atas hasilnya yang mengecewakan. Salah sebuah dari perahu nelajan itu bermuatan seorang tua dan dua anak muda. Salah seorang anak muda yang berpakaian nelajan itu, agaknya bukan anak bungsu dari orang tua itu, melainkan anak sulungnya. Sedangkan yang seorang lagi, berpakaian rapi dan menunjukkan wayah yang gagah, usianya lebih kurang baharu 20-an. Rupanya anak orang hartawan yang tengah menjawa perahu untuk pesiar di danau yang terkenal ini sambil menjaksikan caranya menangkap ikan serta menikmati pemandangan. Sesudah lama orang tua di perahu kecil ini menjaiah hanya memperoleh beberapa ekor yang kecil-kecil, sedangkan yang paling besar tidak melebih sebesar lengan. Orang tua itu menarik napas panjang sambil menggerutu, ai, hari ini sungguh inalang sekaji, kalau begini terus hari demi hari dijawatkan semakin susah nelajan muda itu tidak menjawab dan tidak berkata, tubuhnya berdiri, mendajung perahunya ini lewati batas air yang sudah ditandai, langsung menuju pada pulau yang jauh di muka. Berhenti, stop. Siausem, apakah kau gila seru siorang tua? Pemuda itu seperti menahan hawa amarahnya, tetapi tidak berkata, malahan ia mengajuh semakin cepat. Perahu nelajan lain mengejar sejauh beberapa tumbak untuk merintangi, tapi tidak berhasil, mereka berteriak dengan keras, Siausem, cu, Siausem, cu, kalian ayah beranak akan kemana tanda seru. Orang tua itu melangkahkan kakinya memegang kedua lengan anak nja sambil memaki, binatang. Apakah sudah bosan hidup sedangkan lengannya mengirimkan sebuah tamparan pada seng anak? Pendajung direbutnya dari lengan seng anak sambil membentak, lekas balikan perahu. Ingatlah perbuatanmu ini bisa miremit dan menjukarkan nelajan lain. Kalau sampai hal ini terjadi, apakah kau bisa menanggung beban ini? Siausem mengertekan giginya, matanya mendelik sambil berkata dengan terpaksa, Danau yang begini luas dan banjak ikan udangnya, habis dikangkangi. Koma sembilan ungguh keterlaluan agaknya ia mendongkol sekali, jata dari parasnya yang merah padam. Tampak lengannya bergerak perlahan mengajun dan memutarkan perahu ke tempat semula. Sesudah mengomel pergi datang orang tua itu baharu ingat menarik jalan jah. Yang sudah lama sekali ditebarkan, begitu jala ditarik membuatnya menjadi kaget sekali. Tanda seru. Kiranya jala itu dipenuhi dengan ikan yang besar. Sisi ikan yang berkilauan kena sinar matuh hari membuat orang menjadi senang. Orang tua itu tertegun sebentar, entah legirang entah bingung. Alisnya berkerut menjadi satu, sudut bibing jah terbuka sedikit mengeluarkan senjuman juga tiba-tiba orang tua itu mengambil kepastian sesudah diam sejenak, lengannya ditarik, jalannya sudah hampir diangkat. Nelajan muda itu menutup mulutnya tidak bicara, menatap pada ayahnya, sesudah lama baharu membuka mulut jah. Tia-tia, kau lihat, kalau tidak pergi ke sana mana bisa memperoleh hasil yang baik ini. Kau lihat ikan yang besar itu sedikitnya berharga kalau nelajan muda itu tidak membuka mulut mungkin tidak mengapa, tapi begitu ia bicara seolah menjadarkan seorang tua, tampak orang tua itu menoleh dan membentak. Binatang, tutup mulutmu. Ikan ini tidak seharusnya kita peroleh sambil mengeluh panjang lenganja dikendurkan dan dibukanya jaring yang berisi ikan, sehingga ikan yang sudah masuk dalam jala terlepas semua. Pemuda gagah yang berada di perahu melihat kejadian ini dengan heran, dia merasa sajang, tapi ia merasa belum waktunya membuka mulut. Tia-tia, apakah kau lepas semua-semua bentaknya? Bukankah kita sudah menjanggupi siowya ini untuk menangkap ikan yang besar dan segar tanya nelajan muda sambil menatap bulat balik pada ayahnya dan anak muda? Sebaiknya kita tidak melakukan hal yang berbahaja. Di sana mana ada ikannya baharu suaranya keluar, terdengarlah suara teriakan dari para melajan lain, sedangkan perahu kecil itu berpencaran dengan cepat menuju pada tempat mereka semula. Orang tua dan anak muda yang berada di perahu kecil segera berpaling, tampaklah oleh mereka mendatang sebuah perahu kecil panjang dengan cepatnya dari balik pulau ayah dan anak menjadi pucat mukanya, serentak mereka berkata, Celaka! Kita dipergoki anjing Jahanam itu. Belum suaranya habis, terdengar berdesim jah suara anak panah yang tepat nian ancap di perahu kecil sang menelajan. Dengan wayah pucat, orang tua itu memaki anak mja, binatang. Atas kelakuanmu membuat kita sukar terlolos dari bencana ini kemudian ia berpaling kepada anak muda, Siowya apa kau bisa berenang? Anakku ini sudah membuat bencana besar, kalau bisa lekaslah kau berenang ke pinggir agar jangan tersangkut dengan perkara ini. Loh tiang, kau tidak bersalah, tak mungkin mendatangkan bencana untuk dirimu kata anak muda yang gagah itu. Siowya, kau harus tahu kami tidak boleh menjala melewati batas itu. Kini sudah kami langgar, sebaiknya pergilah lekas. Siapakah yang membuat batas itu? Tanya anak muda itu dengan tenang. Oke, Pak, orang jahat, yang sangat bengis. Loh tiang, aku tidak bisa berenang, kau pikir bagaimana baiknya? Mendengar ini orang tua itu bertambah gelisah. Sedangkan anak muda itu tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Tengah mereka bicara anak nelajan itu sudah menghentikan perahunya, karena sudah mengetahui tak berguna untuk melarikan diri. Sedangkan perahu nelajan lain saat ini sudah kabur jauh sekali. Perahu pengejar sudah semakin dekat, di atas perahu ada dua orang, seorang berusia kira 40 tahun, matanya menunjukkan kebengisan dan kekejamannya. Sedangkan yang seorang lagi baharu berusia lebih kurang 7-18 tahun, ia berdiri di haluan perahu dengan garang, dadanya tidak berbaju sehingga jelas terlihat ototnya yang kekar dan besar. Belum perahu mereka merapat, yang muda itu sudah membentak, bangsat gelila dari mana berani menjalaikan keluarga Ong. Dengan kerakim ki tolip, ajam jantan berdiri dengan kaki tunggal, ia berdiri dengan tegak dan menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang mengerti ilmu silat dan menakutkan. Tapi dalam pandangan seorang ahli segera mengetahui bahwa anak muda jangan temberang laganya ini tidak lebih tidak kurang adalah seorang yang baharu mengerti ilmu silat kampungan saja. Walaupun tampaknya ia berdiri dengan kokoh, sebenarnya seluruh ototnya digunakan terlalu berat, sehingga kaku kelihatannya, kalau kena serangan jeriji orang berilmu pasti membuatnya jungkir balik. Sungguh kodok dalam tempurung yang tidak mengenal tingginya langit dan tebalnya bumi. Hui Taijin, kata Nelajan tua dengan hormat. Yang rendah sedikit juga tidak berani mencuri ikan keluarga Ong. Kodok dalam tempurung itu membentak dengan gusar, sungguh berani mati. Apa kau berani membantah apa yang ku katakan? Kami melihatnya dengan tegas apa yang kau lakukan. Taijin jangan menjadi gusar, Anakku salah memasuki perairan Taijin, benar kami memperoleh banjak ikan, tapi semuanya sudah dilepas kembali. Periksalah apa yang ada dalam perahu kami, sambil berkata orang tua ini memperlihatkan tempat ikanja pada kodok dalam tempurung. Sesudah bocah itu melirik, segera berkata, Untung kau mengenal gelagat, dan ku bebaskan diri tuamu sedangkan matanya melirik lagi pada Nelajan muda. Orang tua itu Bum berkata, Hui Taijin, maafkanlah anakku yang tidak kenal urusan ini. Ia mengajuh perahunya dengan terburu sehingga melewati batas perairan tanpa disengaja. Aku sudah memakinya dan akan menghajam gelagat lagi sesampai di rumah. Boleh ku bebaskan, tapi jempolnya yang kuat mengajuh itu harus dipotong serunja sambil melemparkan pisau itu ke atas perahu. Potong lenganku saja yang sudah besar ini, pinta orang tua itu sambil meratap, anakku masih kecil, jempolnya masih kecil, kasihanilah anakku ini, bagaimana kelak ia mencari penghidupan dan menjala kalau tidak mempunyai jari jempol. Jangan banjak bacot lagi bentak orang muda itu, kalau kau tidak mau memutuskan jempolnya, akan kucungkil hatinya orang tua itu tidak berapi. Berkata lagi, dengan metemengembeng dipandang anaknya yang masih kecil itu dengan perasaan sedih, dengan gemetar pisau belatin di pungut nja, siow sem, keluarkan je jempolmu potonglah. Dari kedua matanya dapat dibayangkan, ia menjesalkan perbuatan anak nja, binatang, aku lihat bencana sudah datang, untung jiwamu tidak diminta ia mengharap anak nja lekas melakukan apa yang disuruh agar bencana yang lebih besar tidak menimpah dirinya. Siow sem yang berdarah muda dan berangasan, saat ini tidak kurang kaget nja dari seng ayah mukanya pucat lesi. Ia menjambut belati yang diberikan ayahnya, matan nja dirapatkan, diberanikan hatinya dan ditabaslah jempol kanannya sendiri, tiba-tiba terdengar tank, belati tergetar dan terlepas dari lengannya. Sebilah belati itu segera menjadi dua sesudah terbang ke udara, keduanya sama mengkilap dan mengeluarkan sinar putih yang sebilah dengan cepat masuk ke dalam air, sedangkan yang sebilah lagi bisa bergerak di udara dan membalik badan, kemudian baharu turun ke dalam air dan segera berenang. Sesudah diawasi, orang baharu tahu bahwa yang sebilah itu adalah seekor ikan kecil. Entah bagaimana ikan itu mementalkan belati tiada orang yang mengetahui. Hanya pemuda itu saja yang masih tetap tenang, sedangkan orang setengah umur yang datang dengan perahu pesat mengeluarkan bunci hem dua kali dan hidungnya, karena ia seoranglah yang melihat bagaimana ikan itu terbang, jani diterbangkan oleh anak muda yang berpakaian pelajar. Sedangkan anak muda konjol yang pandai menakut-nakuti orang, benar seperti kodok di dalam sumur. Kakinya terangkat dan naik di perahu orang sambil memakis onak nja. Bagus jah, belatiku yang indah itu, berani kau buang, kini kau harus merasakan sesuatu dari perbuatanmu itu lengan kanannya diangkat tinggi dan digamparkan kepada nelajan muda itu. Plak terdengar suara gamparan, menjusul terlihat pemuda konjol itu berbalik kena dibikin mundur dan hampir terguling ke dalam air. Kiranya pada saat itu kembali terdapat ikan terbang merintangi lengannya, begitu kena tamparan ikan itu segera menggoyang ekom jam mengebes, seperti melawan dan berhasil memundurkan lohan. Sedangkan anak nelajan tetap diam dengan baik tanpa menderita kerugian apa. Pemuda yang berada di perahu tetap tenang sambil menggosok lengannya yang basah. Sebaliknya pemuda konjol tidak mengenal gelagat, sesudah serangannya tidak membawa hasil jadi geregetan sekali, matanya mengawasi kesekeliling untuk mengetahui dari mana datangnya ikan, matanya lianya menampak pada anak muda pelajar itu. Si konjol berpikir, anak sekolah paling enak di Makal Mania tidak memikir bahwa kaum pelajar banjak yang berilmu tinggi sehingga disegani orang, yang lucu otaknya tidak menduga sama sekali bahwa dua ikan yang sudah mengganggu dirinja adalah perbuatan pelajar itu. Sebaliknya dari hati-hati, si konjol justru ingin mengganggu orang. Dilihatnya ikan besar yang mengebesnya masih terdapat di atas papan perahu dengan cepat diambil dan dilempar pada pemuda pelajar itu pikirnya dengan sekali gebot ini, pelajar itu pasti akan muntah darah. Siapa tahu pelajar itu tanpa bergerak, mengeluarkan sehelai sapu tangan dan melilit ikan itu dengan secara mudah sekali, kemudian jerijinya bergerak ikan itu kembali ke tempatnya. Sedangkan pelajar itu seperti tidak melakukan apa, matanya tetap memandang ke tempat jauh seperti tengah menikmati pemandangan alam dengan asjidnya. Pemuda konjol itu semakin penasaran, bukannya ia sadar sebaliknya alangkah gilanya tidak dihentikan, dengan setakar tenaga diangkatnya ikan besar sambil ngeden dan dilemparkan lagi pada dada orang. Pelajar itu tidak gugup, dengan cepat dari sakunya mengeluarkan sepucuk surat sambil dibacanya. Sesudah surat itu dikeluarkan, seperti sengaja dan tidak sengaja ikan itu ditangkisnya dengan perlahan memakai kertas yang tipis itu. Ikan yang besar dan ditambah dengan tenaga besar hilang gajahnya dan kena ditangkis mundur. Pelajar itu seperti tidak mengetahui sudah terjadi sesuatu, D.G.N. tetap memegang surat ia bertanjak kepada Nelajan Tua, Lotiang aku ingin bertanya, D.Tai Owi ini bukankah terdapat seorang si Ong B.M.M.M.H.I. Ong yang cukup terkenal? Nelajan Tua itu sedarita di mukanya sudah berubah pucat, ia duduk termenung memikirkan nasib anaknya, sama sekali tidak memperhatikan perkataan pemuda pelajar itu, ia hanya menjawab, Eh, eh, Lotiang, kalau ingin menemui Ong Hie Ong harus mengambil jalan mana? Suara anak muda yang lantang dan terang ini, kedua kalinya didengar dengan tegas oleh orang keluarga Ong. Dengan cepat orang yang setengah umur itu mengawasi kepada pemuda pelajar, sedangkan si konjol itu melirik dengan tidak memandang sebelah mata, seolah tengah bicara, dengan jiwamu yang demikian, mau menemui majikan kami sedangkan anak muda nelajan demi mendengar nama Ong Hie Ong wayahnya menunjukkan suatu perasaan mendongkol yang bermusuhan sekali. Orang tua itu mendengar ini, mengambil kesimpulan bahwa penumpang perahunya itu Kiranja adalah kawan dari si Raja Sungai, hatinya berpikir, habislah sudah, mereka sekomplotan tanpa berajal lagi ia membuka mulut secara hormat. Hui Taijin ini adalah orang dari Ong Taijin. Apakah suan famili dari Ong To'aya? Bukan, aku hanya ingin mengantarkan sepucuk surat. Kalau begitu kasihkan saja pada jiwai Taijin ini, saat ini pemuda pelajar baharu memandang pada pemuda konjol sambil bicara, adik kecil, apakah kau bisa mengantar aku suaranya diucapkan secara mengejek, seolah pemuda konjol itu tidak dihargai sama sekali. Si konjol menjadi tak senang hati, dengan kasar lengannya dikeluarkan, marikan surat itu pelajar itu tidak menghiraukan sama sekali, mulutnya tersenjum dan berkata pada orang setengah umur, bolahkah aku memberabekan pada to'aku untuk mengantar aku? Karena surat ini adalah dari keluarga lo di kota raja yang harus kuantarkan sendiri. Orang yang setengah umur sedari tadi diam saja menatap dengan dingin, kini mendengar disebutnya keluarga lo dari kota raja lekas bangun dan berkata, Oh, kiranya tuan dari kota raja. Marilah pindah ke perahu kami. Pelajar itu dengan mudah melangkahkan kakinya pindah perahu, dengan dingin ia berkata, bagaimana dengan perahu nelajan itu belum merang setengah umur membuka mulut, kodak dalam sumur sudah mendahului, mereka harus ikut dengan kami. Jatah ia masih penasaran dan jatah untuk menjiksanya nelajan itu. Dengan segera pemuda itu berubah wayahnya, ia membentak, Kiranya kau adalah kurcaci yang sewenang dan membuat rusak nama baik dari ong to'aya, lengannya dijulurkan menangkap bahu kanan si pemuda konjol. Si konjol biasa berbuat sewenang, mana mau menerima penghinaan ini, dengan cepat ia berpikir pula untuk menunjuk gigi di hadapan orang baharu ini. Tampak ia menguatkan kudanya sambil mengembungkan dadanya menahan supaya tidak tergojang kena betotan orang. Siapa tahu lengan pelajar itu bukan main kuatnya, begitu berhasil memegang segera menggunakan tenaganya dan menggencetnya, kasihan si konjol, tak kuasa lagi untuk tidak menjerit aduhan beberapa kali sambil meminta ampun. Sedangkan kudanya siang sudah menjadi gempur dan menunjukkan bahwa dirinja adalah benar kodok dalam sumur yang baharu keluar. Begini tidak berguna, masih berani menghina orang. Kau harus berlutut dan koutou pada yayamu, cuwon besar lengan kanannya segera dikendurkan, dengan dua jeriji ditariknya tubuh orang, hanya terdengar bluk sekali, tubuh si konjol segera menjeruduk. Danam bruk ke depan mementur papan perahu, sampai perahu dibuatnya agak tertekan ke dalam air. Waktu ia bangun lagi mukanya sudah berlumuran darah. Sedangkan pemuda pelajar mengulapkan lengannya memberi tanda agar nelajan itu boleh berlalu, sedangkan dirinya sendiri duduk dengan senaknya dan memerintahkan orang setengah umur itu, silahkan to aku mengantar aku. Orang setengah umur itu cukup berpengalaman dan mengerti bahwa pelajar ini bukan orang sebarangan, ditambah mau mengantar surat pada majikannya, ia berpikir, aku tidak mau menerima kerugian di depan mata, sebaiknya kuajak dahulu menemui taijin baharu mengambil tindakan, karenanya dengan laku hormat ia membuka mulut, baik, silahkan cuwon duduk dengan tenang, sedangkan matanya melirik memberi. Tanda pada si konjol agar yang tersebut belakangan jangan membuat onar lagi, sementara itu perahu sudah pesat maju ke depan. Pelajar itu menarik napas panjang matanya dirapatkan, diam tidak bergerak entah memikiri apa jalan pikirannya ini hanya diketahui seseorang saja, orang itu tidak ada di sampingnya melainkan jauh di tempat lain. Siapa gerangan dari pemuda pelajar ini? Kiranya tak lain dan tak bukan adalah Wan Jain Leong adanya. Segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya ini dengan segera terasa pada adiknya yang berada di tempat jauh. Saat ini Wan Tian Hang tengah duduk di atas loteng penjual arak yang letaknya di tepi danau. Sesudah ia termenung depgan lama, tiba-tiba merasa sesuatu perasaan yang mendebarkan hati, ia dan memahami pergerakan jantungnya. Sesudah lama, baharu ia merasa lega dan berkata pada pemuda yang berada di samping Nja, Tau aku, saat ini kakakku belum mendapat kesukaran, agaknya ia belum sampai di sarang musuh pemuda itu adalah Hong Jie Hai. Mereka bertiga dijadikan serudu untuk menjelidiki sarang Ong Hie Ong Guna mengetahui jejak dari Long Tiao dan sekalian mencari Long Weng. Baiklah kita kembali lagi pada Wan Jain Leong yang berada di tengah danau. Dengan cepat perahu membawa mereka ke perairan Tai Owi yang terdalam. Mereka merasa seperti berada di samudera yang besar, bedanya samudera bergelombang di danau tidak. Sewaktu dari permukaan air menjelat ikan lahie yang besar, Wan Jain Leong melihat ini menjadi kagum, hatinya berpikir, kiranya ikan yang berada di sini demikian banjak dan besar, tapi sudah dikangkangi oleh Ong Hie Ong, sehingga membuat penghidupan para nelajan terjepit. Tak heran kalau Siow Sam ingin menerjang batas air dengan secara dekat. Perahu itu berjalan dengan pesatnya, sebentar belok ke timur, kemudian ke barat, berputar dan berbelok beberapa kali, Wan Jain Leong kehilangan arah tujuan, ia tak tahu lagi dari mana tadi ia datang dan kini sudah sampai di mana. Perjalanan ini terus berlangsung, haripun sudah menjadi senya, saat inilah baharu terlihat di depan Mukanja. Sebuah perahu yang sangat besar tengah berlabuh di sana. Orang setengah umur segera melepas anak panas Yu Uut memberi tanda. Dengan cepat terlihat tanda balasan dari perahu besar yang mengijankan mereka. Sedangkan perahu yang dipakai Jain Leong menambah kecepatannya maju ke muka. Kebesaran dari Tai Owi ini membuat perasaan orang Mi Lajang, sewaktu terlihat gempalan awan berkisar jauh hitar tanipak gunung menghijau. Panorama yang menjegarkan ini membuat perasaan tegang Wan Jain Leong berkurang banjak. Tiba-tiba dari perahu besar memancar sinar api tengloleng yang besar, tanpa berkata orang setengah umur mengajuhkan perahunya secepat mungkin tanpa berkata. Perlahan jarak mereka menjadi dekat, Kim dapat terlihat dengan tegas bahwa perahu itu demikian besar dan indah, sinar terang yang terdapat di perahu membuat suasana malain seperti siang saja. Di atas perahu terlihat sebilah papan dengan huruf Tiawen yang berarti menjepi. Orang setengah umur kembali melepaskan tiga batang anak panah yang jaring. Begitu suara panah hilang semua teng yang terang benderang menjadi padam. Perubahan ini demikian cepat, membuat suatu istana Dewi yang gilang-gemilang mendadak hilang dari pandangan matu dan menjelma menjadi benda gelap, dalam keadaan malam benda itu tak ubahnya seperti segugusan pulau kecil. Diam Jain Leong mengeluarkan pujian tertahan, Tak heran orang Kang O menamakan si Raja Tai O tidak ketentuan tempat tinggalnya, sehingga sukar untuk menemuinya. Kiran Jasa Rangnya adalah sebuah perahu yang bisa berpindah kemana-mana. Tiba-tiba dari atas perahu besar terdengar suara anak perempuan, tamu dari mana? Dari keluarga Loh di Pakia, ia membawa surat untuk Ong To'aya, jawab laki setengah umur. Anak perempuan itu segera mencuartakan ke dalam, tak lama kemudian di atas perahu menjelah empat teng yang besar sekali, teng itu sebelah bercat hitam, sehingga yang terang hanya sebagian saja. Bagian yang terang menjorot keluar, membuat orang yang datang terlihat tegas, sedangkan bagian yang hitam membelakangi si pemegang, sehingga tak terlihat wayahnya. Pada saat ini Wan Jen Leong menenangkan debaran jantungnya, dari dalam sakunca dikeluarkan sepucuk surat, dengan gagali ia berdiri di atas perahu dan berkata, aku menerima tugas dari Loh To'aya, guna menjampaikan dengan lengan sendiri surat ini pada Ong To'afa. Silahkan kata seseorang dari perahu besar, menjusul terlihat sebilah papan turun membuat suatu jembatan pada perahu kecil, dua pelajan wanita yang masih muda turun membawa teng. Chu Jin mempersilahkan Chuan masuk. Jen Leong perlahan menjalurkan tenaga dalam pada kedua kakinya, kemudian meloncat pada papan jembatan. Pelajan membuka jalan sambil berjaat T, silahkan jalan di sebelah sini Wan Jen Leong celingukan keempat penjuru, ia merasa kagum pada perahu besar yang merupakan istana Dujung Fini. Tapi yang mengherankan bahwa perahu yang demikian besar tidak ada orangnya, hanya dua pelajan ini saja yang tengah berjalan maju ke muka. Sesudah bulak-belok beberapa tikungan, sampailah ia di ruangan tengah dari perahu. Pelajan wanita segera menghentikan kakinya dan mengetuk pintu perlahan, tamu sudah tiba, pintu terbuka, keadaan sangat gelap, terdengar jawaban dari dalam, silahkan masuk dari pintu besar terlihat sedikit sinar terang, sedangkan pelajan yang mengiringi segera memadamkan lampu mereka. Dalam sekejap waktu sekeliling menjadi suram, pemegang sinar lampu kecil mengajak Wan Jen Leong ke hadapan sebuah kursi terukir, silahkan duduk, katanya, sedangkan lampu itu ditaruh di samping, kemudian ia berlalu. Tiba-tiba dari dalam kegelapan berkelebat sesosok tubuh, yang berpakaian sangat indah sekali, sedangkan mukanya menunjukkan penuhi bawah, seorang yang benar berkedudukan tinggi. Ia maju ke muka sambil berkata, Majikan kami tengah berada di kamar tidur, surat itu berikan saja kepadaku, Jen Leong mengepal keras suratnya, perasaannya sedikit gugup, karena surat adalah palsu, kalau diserahkan pasti dapat diketahui lawan. Dengan cepat diberanikan dirinya, surat itu diserahkan. Orang itu menjemput surat dan mencelat mundur, gerak-geriknya sangat lincah dan mengagumkan, sedangkan tubuhnya hilang dalam kegelapan. Sesaat kemudian dari depan terdengar suara parau dari orang tua yang didahului dengan delhamanja, siapa nama tuan yang mulia Wan Jen Leong memandang kepada arah suara, dalam kegelapan ia tak berhas melihat wayah orang dengan tegas. Hatinya berpikir, mungkinkah orang ini ong hiai ong adanya dengan cepat ia menjawab, yang rendah adalah pangkia, menjalankan tugas dari Loh To'aya untuk menjampaikan salam hangat pada ong To'aya, dalam suratnya majikanmu mengatakan bahwa kau akan menetap beberapa hari di sini, sekadar untuk menjelidiki hasil kenamaan dari daerah Kiangcek, kemudian baharu kembali ke kota raja pada bulan tujuh dengan benda yang berharga itu dan menjerahkannya pada hari ulang tahun dari Seri Baginda. Atas ini ku minta bantuan yang berharga dari To'aya, jawab Jen Leong. Apakah majikanmu tidak mengirimkan kabar lisan sebelumnya Wan Jen Leong sudah mempunyai persiapan, dengan cepat ia menjawab, majikan ku baik kata, sesudah menghadiri ulang tahun dari Seri Baginda segera akan bertandang menemui ong To'aya guna merundingkan sesuatu hal yang maha penting, tanya jawab ini, memang sudah disiapkan oleh Kiai Sau sewaktu masih berada di Hoa San kita tahu seturunnya Kiai. Sau dan kawan dari Oa San segera menjembonjikan diri selama enam bulan di Hoa San dalam waktu setengah tahun, dihubunginya Hoa Kiat, para Satya, dari empat penjuru, untuk mencari jejak dari Loh Weng, karena pengetahuan dan pandangan yang luas serta banjak kawannya Kiai Sau segera mendapat kabar bahwa Loh Tio berada di Kota Raja, tetap menggunakan nami Loh Weng untuk menjalankan Aksinja, sedangkan kabar tentang Loh Weng sampai saat ini masih belum terdengar. Kiai Sau mengetahui bahwa Loh Tio pada suatu hari pasti akan datang mencari mereka untuk membalas dendam, sedangkan hal bagaimana ia kehilangan sebelah lengannya dan bagaimana He Lyong Loh Kuaf meninggal pasti ia dapat mengarang sebuah cerita burung untuk mengelabdobi kawannya sendiri. Loh Tio mempunyai penjagaan keras di Kota Raja dan Sukar untuk orang Kiai Sau membekuknya, karenanya tukang catur ini menjebarkan orangnya ke segala penjuru untuk mengendus di mana rimbanya Loh Weng. Di dunia Kang Ong tersiar luas tentang Chui Ching Kong, istana air, dari Ong Hie Ong yang luar biasa, katanya waktu turun selju tetap hangat waktu musim panas tetap sejuk. Akan tetapi istana ini sangat gaib sekali dan sukar diketemukan orang, sedangkan orang yang pemah melihatnya jumlahnya terlalu sedikit. Walaupun sudah melihat mereka tidak tahu istana ini letaknya di mana. Ho Asan Kiai Sau berpikir, mungkinkah perkataan tiada musim rontok dan musim panas yang terdapat di petara khas Yalou Weng menunjuk Tai Ong karena berpikir begitu ia memutuskan untuk menjelidleki Tai Ong. Ong Hie Ong berdiam di dalam telaga yang iuas dan tidak tetap tempat tinggalnya, karenanya Hams bagaimana menjelidikinya? Orang banjak segera berunding dan memutuskan Jin Leong menjamar menjadi suruan Loh Tiau menghantarkan surat pada Ong Hie Ong. Sedangkan Kiai Sau mengetahui Loh Tiau tengah sibuk dengan hari lahir dari Seri Baginda dan ingin mengumpulkan barang berharga untuk bingkisan, sebat itu bunji surat pun disesuaikan dengan keadaan dan ditulis oleh ahli sehingga sempah betul dengan tulisan Seng Jahanam. Sedangkan tanya jawab pun sudah disiapkan kalau berjumpah dengan si Raja Sungai. Karenanya Wan Jin Leong dapat melakukan tanja jawab tanpa menimbulkan kecurigaan lawan. Suara parau dari orang itu berhenti sejenak, kemudian tertawa sekali. Wan Jin Leong merasakan suara tawa ini demikian berat dan membuatnya merasa tidak tenang. Orang itu kembali bertanya, Majikanmu mungkin terlalu sibuk dengan hari ulang tahun Seri Baginda dan menetap di kota Raja. Jah, jawab Jin Leong. Orang itu berdham dua kali, kemudian terdengar suara gemreng yang keras seperti geledek membelah bumi menjambut dahemannya itu tiba-tiba di empat penjuru terlihat sinar api menjala, membuat keadaan malam menjadi terang-benerang dan tak ubahnya seperti siang hari. Wan Jin Leong menjadi terkejut sekali, matanya celingukan. Keempat penjuru, tampak olehnya ruangan yang tiga tumbak persegi. Ia sendiri duduk di tengah ruangan sedangkan di hadapannya berdiri seseorang yang keit dan hitam tapi tegap dan gagah, usianya kira lima puluh tahun, sedangkan di tiap sudut berdiri seorang sambil menjandar dengan anekamja. Sekeliling dinding penuh dihiasi segala alat senjata tajam yang beraneka ragamnya, ada yang terbuat dari tulang ikan, ada yang dari buntut ikan, semuanya mengeluarkan sinar yang berkelat-kelip. Orang yang berdiri di hadapan Jah segera mengeluarkan jerijinya minunjuk pada Jin Leong dengan suara bentakan menggeledek, kau terlalu berjali besar. Jin Leong tahu bahwa dirinya bukan berhadapan dengan Ong Hie Ong, hatinya berkata celaka dan tidak tahu ia berada di tempat siapa. Orang itu dengan dingin berkata, kau sudah datang di sini, biar bagaimana tinggi kepandayanmu jangan harap dapat keluar pula, sebaiknya berterus terang saja, apa maksudmu datang ke sini kau dari mana? Lekas katakan. Yang rendah pangkia dari kota raja, menerima titah dari Loh To'aya untuk mengirimkan surat dan salam hangat pada Ong To'aya, kini aku tidak tahu apakah Ong To'aya berada di sini atau tidak. Hai, budak yang tidak takut mati, kalau tidak ku buka kedokmu mungkin kau masih penasaran, dengarlah bahwa majikan kami saat ini tengah minum arak dengan Loh To'aya. Kau adalah utusannya masa tidak mengetahui hal ini. Hei Hei Wan Jain Leong bukan main kagetnya, sama sekali tidak menduga usahanya bisa kebentur soal yang diluar dugaan sekali. Otaknya berputar, akalnya segera timbul, tubuhnya segera bangkit dan jalan keluar, kalau benar majikanku berada di sini kau harus mengantarkan aku untuk menemuinya. Karena orang kait itu agak bingung sebentar, dalam waktu sekejap tidak bisa ia menahan langkah kaki dari tamunya Jain Leong sudah berada di ambang pintu masuk. Berhenti bentak si KT. Seiring dengan suara bentakan dari dalam keluar seorang yang berkepala besar dan berdagu lancip, lagaknya serupa benar dengan secekor kera. Ia tertawa, Kawan kau adalah tamu dari keluarga Ong, kini sudah berada di sini untuk apa tergesa berlalu, dengan cepat Jain Leong mengangkat lengan kirinya ke atas bahu kanan dan memukulkannya pada dada penghadang. Dengan cepat orang itu menarik dadanya, sedangkan lengan kanannya Nia lakukan serangan balasan Jain Leong menibalik lengan Ja dan menangkap lengan lawan sambil menekan jalan darahnya. Lengan kanan Ja berbareng dengan cepat menghunus pedang naga, kalau ingin selamat lekas dan minggir pedang itu diputam ja ke depan menggertak, membuat penghadang di muka lari meninggalkan ruangan Jain Leong mengangkat kakinya untuk merat, tapi sial bagi Nja baharu seng kaki terangkat sedikit. Pintu sudah tertutup dengan menimbulkan suara keras, sedangkan di belakang kepalanya berkesyurangin dari senjata lawan. Berbareng dengan ini dari kiri kanan mendatang beberapa orang. Jain Leong mendorong orang yang berwayah keram membendung orang dari sebelah kirinya, menggunakan kesempatan orang repot kakinya maju melangkah dan balik badan menangkis serangan di belakang kepalanya dengan bertenaga. Terang, bunjinya sekali, kedua orang masing-masing merasakan tergetar lengannya, mereka sadar bahwa kekuatan masing-masing tidak berjauhan satu sama lain. Jain Leong sebenarnya bemiat memutarkan pedangnya membuat suatu lingkaran perlindungan, siapa tahu pedangnya tidak dapat digerakkan dengan bebas, seolah seperti terjepit semacam benda. Wan Jain Leong melirik melihat, kiranya senjata si kate aneh sekali, panjangnya seperti pedang biasa, di kiri kanannya berduri, tak ubahnya seperti ikan yang tinggal tulangnya. Pedang pemuda kita justru tersepit di antara duri itu. Si kate mengerahkan pedang tulang ikannya menjepit dengan keras, sehingga membuat pedang Jain Leong menjadi miring, walaupun pedang mustika dalam keadaan begini tidak terlalu banyak bisa berbuat. Jain Leong mengerahkan tenaga dalamnya sekuat mungkin dan berdajah untuk membebaskan pedangnya dari pedang tulang ikan yang aneh itu. Pedang tulang ikan sudah aneh, juru silmunja pun aneh pula Jain Leong berdajah untuk membebaskan dan menarik pedangnya, apa mau pedang tulang ikan pun dikerahkan. Pemiliknya menekan dari atas ke bawah dengan cepat. Dari gerakan yang hebat ini, membuat pedang lawan terkunci dan berbau pula hawa serangan maut menjurus pada kepala lawan. Andai kata serangannya berhasil, kepala orang itu entah bagaimana. Menampak gerakan lengan lawan yang demikian cepat, Jain Leong menjadi terkejut, ia tak berani memandang enteng lagi, pedang yang sebenarnya akan ditarik diubah nja secara tiba-tiba menjurus ke atas. Gerak sekali tank sekali lepas ini dilakukan cukup cepat sekali, membuat orang luar tidak dapat mehat dengan tegas dari perubahan diurusnya. Kemudian Wan Jain Leong mengendurkan sedikit pegangannya pura-pura tergetar, tiba-tiba dicekalnya pedangnya lagi dengan keras. Si KT mengetahui bahwa lawannya berilmulihai dan cepat gerak lipunya serta dilengkapi tenaga lunak dan keras secara berbareng di setiap jurusnya. Sebenarnya ia akan menggunakan keahliannya untuk menjepit terus pedang lawannya, tapi segala pikirannya itu menjadi bujar kena tipu silat lawan yang nanti kendur dan nanti keras, tanpa diketahui lagi terdengar bunci trak, trik-trik jatanya duri ikan dari pedangnya sudah putus di babat pedang mustika lawan. Tak aja lagi si KT menjelat ke belakang, sedangkan orang yang berada di ruangan itu segera mentiabut senjatanya secara serempak. Jin Leong memutarkan mata Nja menjepu ke sekeliling, tampak olehnya aneka senjata aneh yang belum pemah dilihat Nja memenuhi mang matanya. Orang yang berdiri di podiok selatan bersenjata toja yang di kedua ujungnya memakai buntut ikan. Orang yang berada di sudut barat kedua lengannya bersenjata panjang dan lengkung seperti tulang ikan. Orang yang menduduki sudut utara bersenjata ikanan yang terbuat dari besi, ikanan ini membuka mulut Nja mengeluarkan giginya yang runcing. Orang yang diam di pojok timur menggenggam. Tumbak, tapi ujung tumbak bukan dari besi yang tajam melainkan dari sisi ikan besar yang tajam. Diam Jin Leong menjadi gentar hatinya, Ia khawatir senjata aneh dari lawan itu mempunyai tipu jurusnya yang aneh pula, sehingga membuat orang mudah terpedaja. Dengan cepat dan cekatan ia mundur ke tengah ruangan, dengan pikiran menggunakan kursi tempat duduknya tadi sebagai sandaran, agar tidak kena dihajar dari empat penjuru. Ia mundur, lima orang lawannya njaju mengurung. Asal saja ia ada kesempatan untuk mereka menurunkan lengan, pasti Jin Leong akan dijadikan mangsa dari mereka yang sudah merupakan serigala lapar. Jin Leong mundur secara perlahan, lengannya memegang kursi itu kemudian tubuhnya mencelat naik, membuat dirinya berada di tempat tinggi, pedang Nja mengeluarkan cahaja putih yang angkar menantikan setiap serangan dari musuh. Orang itu aneh pula, mereka tidak maju menjerang melainkan membuat suatu lingkaran mengurung, kurungan ini dibuatnya semakin lama semakin kecil. Jin Leong memusatkan perhatiannya menantikan segala kemungkinan, ia tidak berani sembarangan bergerak terlebih dahulu takut menderita rugi. Mereka saling pandang dengan penuh perhatian, asal saja ada yang berani bergerak mengangkat senjata, pertarungan hebat pasti terjadi. Perhatian semua orang tengah terbenam ke dalam lawannya masing-masing, satu sama lain tidak mau menjerang terlebih dahulu. Dalam kesunyian yang mendadak ini membuat suasana perkelahian bertambah seram. Tiba-tiba terdengar bunyi AAAA. O-O-O-O-O-O-O-A-A-A-A-A-A, yang mengejutkan mereka, agak menja ada orang yang menarik sesuatu benda besar secara berbareng dengan berseru. Oầah aaaah, di Jakarta Unil menggunakan perkataan Rabati Rata Hajo. Seiring dengan seruan ini Jin Leung merasakan kursi tempat berdirinya agak bergojang, tak lama kemudian disusul dengan berputamja kursi membuatnya merasakan dunia terbalik. Tak sempat untuknya berpikir dan mengetahui apa yang sudah terjadi, tubuhnya sudah mendahului terjungkal masuk ke dalam liang yang hitam dan gelap. Baharu kaki Jin Leong memijak bumi, segera ia dongak ke atas, tampak oleh nyali yang di atas kepalanya sudah ditutup orang dengan semacam benda yang menimbulkan suara beruk, membuat pemuda yang gagah terkurung di dalamnya. Kisah beralih ke warung arak yang berada di tepit Tai Ong Jiehai yang tengah meneguk arak menjadi kaget mendengar seruan dari Tian Hang yang menjebutkan celaka. Kenapa tanya Jiehai dengan cepat, sambil meletakkan cawan araknya. Pada saat JG bersamaan tamu lain yang berada di ruangan itu menunjukkan paras berubah, semua metu ditujukan kepada gadis kita dengan penuh perhatian. Beberapa orang ini kiranya tidak lain dari Ciu Sihang dan Ciu Piau serta Guat Hei Hei, sedangkan Kiai Shao dan Ciu Hang pun berada di situ pula sebenarnya mereka menjamar sebagai orang yang tidak Mengenal satu sama lain dan duduk terpisah, sekadar menghindarkan kecurigaan orang. Tapi waktu mendengar seruan celaka dari Tian Hang, mau tak mau para muda mudi menunjukkan perasaan kekhawatirannya, hanya Kiai Shao yang sudah hulung dalam dunja Kang Ong tetap tidak menunjukkan perubahan wayahnya, matanya tetap memandang ke tempat lain seperti tengah menikmati keindahan alam dari telaga yang terkenal itu. Tapi dia matanya mengawasi gerak-gerik dari seorang loyei, sebulan untuk wanita tua, wanita ini walaupun berpakaian tua yang sudah pecah dan titik seperti nelajan umum jatapi sinar matanya demikian tajan dan bukan orang sembarangan. Loyei itu mengerlingkan matanya menjapu sekalian wayah dari anak muda kita. Kiai Shao tambahwa loyei itu tengah memperhatikan anak buahnya, saat itu juga ia berlaku terlebih hati-hati. Tanpa sadar lagi Wan Tianhang membuka mului, to aku, kiranya ada hal tidak benar atas diri kakakku. Mungkin dirinya itu sudah menemui Jiehai mengetahui bahwa rumah makan ini bukan tempat yang baik untuk berunding, dengan cepat ia mengangkat cawannya sambil berkata, Moicu, marilah kita keringkan cawan ini dan pulang untuk istirahat L. Tianhang dengan cepat sudah mengerti maksud saudaranya, dengan cepat katanya ditelan lagi, dengan cepat mereka membajar kening sesudah itu segera turun dari loteng. Tak lama kemudian Chu Siye Hong, Chiu Piao dan Wat Hei pun turun ke bawah. Kesemua ini diawasi di dalam mateloyai itu. Kiai Shao mengetahui bahwa urusan menjadi tidak benar, tapi dalam saat ini biar bagaimana ia harus berada dalam keadaan tenang, untuk menghindarkan kecurigaan orang ia menuang arak penuh dan meneguknya menjadi kering, arak yang baik pujinya, kemudian ia berpaling pada pelajan, bawakanlah satu katil lagi. Chu Hang pun adalah orang kengow yang sudah berpengalaman sekali, ia tahu maksud Kiai Shao, karenanya ia pun menuang arak menemani Kiai Shao minum seenaknya seperti tidak kejadian sesuatu apa. Baharu mereka minum kering dua cawan, tampak oleh mereka loyei itu berdiri dari tempat duduknya, kemudian berlalu sesudah melemparkan perak hancur kepada pelajan. Sekali lihat saja Chu Hang sudah mengetahui bahwa langkah wanita tua itu demikian ringan dan berilmu tinggi. Dengan cepat mereka pun turun dari loteng membuntut loyei tersebut. Saat ini keadaan gelap sekali, walaupun demikian wanita tua itu dapat berjalan dengan langkah yang pesat. Ia berjalan terus, sedangkan Kiai Shao dan Chu Hang membayanginya dari belakang. Kiai Shao merasa heran sekali, karena loyei itu berjalan menuju ke tempat di mana para anak muda berkumpul. Sebenarnya Wan Tian Hang dan saudaranya sudah berjalan jauh, tapi mengherankan sekali bahwa loyei itu dapat membun lutinya dengan tak salah. Sambil membayangi Kiai Shao tetap merasa heran, Ia berpikir, Kiai Shao sudah berlalu demikian jauh dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Tapi kenapa loyei ini dapat mengikuti mereka terus sesudah mereka melewati beberapa belokan. Chu Hang yang matanya awas sudah mulai melihat sesuatu yang mencurigakan, kiranya di setiap sudut terdapat seseorang dengan kepala digubet kain putih. Kalau orang itu berdiri di sebelah kiris loyei itu pun berjalan ke sebelah kiri. Kalau orang itu berada di sebelah kanan, loyei itu pun meneri ke kanan. Orang yang menggubet kepalanya itu terdiri dari laki, wanita dan orang tua dan anak kecil. Tampaknya mereka berdiam di tepian jalan dengan menganggur sekali seperti tengah mengadam, atau bermain dan mengobrol, menundiukan kewajaran yang sukar diketahui kekurangannya. Tapi untuk Chu Hang hal ini menarik perhanannya sekali. Dengan keadaan begini kita bisa menarik kesimpulan, bahwa orang yang menggubet kepalanya dengan kain putih adalah anggota dari sesuatu perkum titik pulan yang besar, tempat ini pasti sudah berada dalam kekuatannya. Loyei itu agaknya adalah pemimpin dari mereka. Chu Hang tak berani menentukan orang ini kawan atau lawan. Kalau benar merupakan lawan, berarti mereka sudah berada di dalam lengan musuh, karenanya bahagia dapat mengancam pada setiap detik. Jalan punya jalan, kota sudah dilcuati, merek mulai masuk ke daerah yang sepi. Loyei itu dengan cepai membentangkan ilmu mengentengkan tubuh majuk cadepan seperti terbang. Kiai Shao dan Chu Hang Leraj membuntuti dengan jarak yang tertentu. Akhirnya mereka sampai pada suatu tempat yang sunyi sekali, di situ hanya berdiri beberapa rumah gubuk yang mengeluarkan sinar pelita yang berkelap-kelip. Dengan cepat Loyei itu masuk ke dalam salah satu rumah dan hilang dari pandangan mata, orang yang membayangi di belakangnya segera berteriak, Jelaka melihat keadaan ini, kedua jago tua kita tanpa menunjukkan diri segera bertiarap di atas tanah, sedangkan mat mereka tak lepas memandang ke depan menantikan sesuatu gerakan. Mereka berkhawatir karena rumah yang dimasuki Loyei adalah liimpat berkumpul dari sekalian anak muda kita. Tiba-tiba Kiai Shao melihat salah satu pelita dari rumah gubuk menjadi padam, dalam keadaan gelap dilihatnya lima anak muda menjelat keluar dari dalam rumah dan bersikap mengurung rumah gubuk itu, mencusul terdengar suara bentakan dari Ong Jiahai, manusia macam apa yang berani mencuri dengar perkataan kami, lekas turun. Tiba-tiba dari atas wuungan rumah berkelebat sesasok tubuh, Jagni Loyei tersebut. Tampak ia berdiri dengan tenang dan tertawa besar, kawan kecil, kamu ingin pergi mengacau di Taiyo, hal ini kuanggap terlalu gila sekali belum suaranya habis, kembali terdengar suara Chiu Piao berkata, kau dari golongan apa, turunlah untuk bicara. Tanda seru katanya ini ditutup dengan melajangnya sebuah batu dari kakinya menjerang Loyei itu. Hai, bocah jangan berlaku kurang ajar bentak Loyei itu sambil memiringkan tubuhnya menghindarkan batu itu, kemudian tubuhnya turun ke bawah seperti walet yang ringan, lengannya digapaikan, mari, mari, mari dekatan sedikit, untuk saling mengenal dan menjadi kawan, kemudian baharu bicara, mendengar dari nada suaranya yang berlainan dengan yang diucapkan tadi sewaktu ia berada di atas wuungan, membuat para anak muda tidak dapat merabaloii itu dari golongan mana, karenanya mereka tidak berani datang mendekat Jihai pun mengubah nada suaranya terlebih halus dari semula, siapa sebenarnya engkau ini? Untuk apakah engkau mencuri pembicaraan kami? Ha, 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 ia tertawa, dasar bocah juga, bicara tidak melalui otak sama sekali. Sembarangan saja menggoyang lidah memaki orang mencuri dengar pembicaraan. Kalian hams tahu, seharusnya aku yang berhak menegur kamu, kenapa berani sembarangan mencuri bicara di tempatku ini sekalian anak muda menjadi tak mengerti, terang perkataan mereka sudah dicuri dengar wanita tua ini, sebalik penjauh wanita tua ini tidak mengaku dan berbalik menatap mereka mencuri bicara. Loh taipo, sebutan untuk wanita tua, tapi tidak seberapa hormat, kau bicara asal enak untuk diri sendiri saja, segala perkataan mencuri bicara lah keluar dari mulutmu, semetu untuk membenarkan dirimu yang salah. Terkecuali itu tempat ini kau sebut sebagai milikmu, apa alasannya? Katakanlah lekas agar kami tidak salah sangka pada dirimu. Siapa yang menjangkal dan meragukan tempat ini bukan milik kami? Kau dengarlah penjelasanku. Tai Owe yang luas beserta dengan pulau dan gunungnya semua termasuk milik kami kaum Pek Taupeng, tentara bergubet putih. Kalian tanpa izin membicarakan hal penjerangan kesarang Ong Hie Ong di tempatku sama dengan mencuri bicara. Kami tidak mengijankan setiap manusia berani mencuri bicara di dalam wilayah kami waktu mendengar perkataan Pek Tanpeng. Tiga huruf Jiyehaya Gak Nja mengingat dan kena nama itu tapi dalam waktu sejenak ia tak dapat mengingat Nja dengan terang. Kala ia mengingat, Ong Hie Ong Hie Ong sudah melanjutkan lagi perang lidah dengan serun Nja, apa yang kami rundingkankah sudah tahu, tapi kenapa kau tidak mau mengaku mencuri dengar? Bukti sudah ada masih tidak mengaku tandanya tidak tahu Min. Loh Ye I tertawa-tertahan, agaknya ia tidak mau bertengkar dengan segala bocah. Tampak ia mengawasi kepada sekalian anak muda dengan suatu sapuan matu yang luar biasa tajam tiba-tiba ia berkata dengan halus dan sabar tapi mengandung perintah yang tidak dapat ditawar lagi, benar, perkataan kamu sudah ku dengar. Kamu ingin menjerbu sarang Ong Hie Ong bukan? Aku tidak setuju, ku larang kalian berbuat begitu. Kok Nja tanpa persetujuan dari pektau pengkalian tidak boleh bergerak? Mendengar larangan dari wanita tua ini, Tian Hang menjadi gelisah, dengan gusar ia membentak, apa hubungannya antara kau dan Ong Hie Ong? Musuh besar, jawab Loh Ye I sambil mengertekan gigi tanda dari Gu Sam Ja cukup dengan beberapa patah ini, sekalian anak muda sudah mengetahui bahwa orang tua ini mempunyai dendam khas sumat yang besar sekali pada Ong Hie Ong. Kalau benar sebagai musuh besarmu, kenapa kau melarang kami untuk melakukan penjerbuan pada sarang orang jahat itu? Kau harus tahu kami pun adalah seteru besar dari Ong Hie Ong. Kalau kataku tidak boleh, tidak boleh. Bukan saja tidak boleh, bahkan kamu tidak boleh meninggalkan tempat ini barang setindak mulai dari saat ini juga. Kalian boleh istirahat selama tiga hari di dalam rumah Huan Tian Hang merasakan dadanya seperti dibakar, mendengar perkataan Jumawa dari Loh Ye I itu, mulunya segera membentak dengan keras, Hai Loh Taipo, dirimu ini pasti komplotan dari Ong Hie Ong jaga ah pedang ini dalam keadaan gelap gulita, tampak sinar pedang berkilat putih seperti perak mendesak peraisaan orang bergerak datang dari lengannya dan langsung menjerang wanita tua itu. Dengan cepat Loh Ye I memuitarkan sedikit bagian atas dari tubuhnya, kepalanya sedikit miring menghindarkan serangan. Dengan cepat Tian Hang ni yang ngubah arah serangannya, pedang berbalik ke kiri dan mengarah tenggorokan lawan secara mendatar. Ilmu pedang yang cukup lihai, seru Loh Ye I itu. Soif dangkan kaki kanannya terangkat tinggi menjurus ke lengan sang gadis. Tian Hang tidak berani beraja lagi, pedang Jha kembali beralih menjerang perut lawannya dengan cepat sesudah membuat suatu lingkaran yang cukup besar. Kaki Loh Ye I yang masih berada di tengah udara belum dapat ditarik pulang, demi dilihatnya sejerangan kembali tiba, dengan terpaksa kaki kiri Jha ditotolkan ke bumi dan tubuhnya mencelat ke sebelah kiri sejauh dua tumba. Tian Hang terlalu dikuasai perasaannya yang ingin menolong kakaknya dengan cepat sehingga Loh Ye I yang merintangi kemauannya ini mendapat serangan ganas bertubi. Kinipun pedangnya tidak memberi kelonggaran barang sedikit, lagi sudah mendekat pada dada lawannya. Bagus seru Loh Ye I tanpa merasa, Sebenarnya Wan Tian Hang yang dianggap bocah oleh dirinya ini dianggap tidak mempunyai ilmu kepandayan yang lihai, karenanya ia berhasrat menaklukan gadis kita dengan tangan kosong, siapa tahu pikirannya segera menjadikan dah sesudah menerima empat serangan berangkai yang ganas dari seng gadis. Sesudah ia memuji bagus, lengannya segera menghunus senjatanya yang terdiri dari dua bilah golok mengkilap, lengan kanannya menjampok kesebelah kanan dengan cepat dan membarengi menghantamkan goloknya pada pedang Tian Hang dengan bagian yang tumpulnya. Tian Hang merasakan suatu tenaga yang maha berat menindih datang dan tidak sanggup untuknya menangkis, dengan cepat lengannya dikendurkan, menghindarkan bentrokan keras dan kerugian. Dengan cepat Loh Ye I menarik pulang goloknya kesebelah atas untuk melancarkan serangan lain ke arah pangkal lengan kanan lawannya. Untuk menghindarkan ancaman ini Tian Hang tidak merasa gugup barang sedikit dengan cepat dan lincah dikeluarkannya ilmu silat pedangnya yang paling ampuh untuk menandingkan serangan golok lawan yang tidak termakan pedangnya, serangan yang menuju pangkal lengannya itu disambut dengan satu geprekan dasjat, pedang. Dan golok kembali bentroh, tapi kali ini lain dengan yang semula, pedang Tian Hang menimbulkan suara yang merdu luar biasa sehingga membuat pendengam jater persona tidak keruan. Loh Ye I itu menjadi heran dan tiga am mencelat ke belakang sejauh satu tumbak, dengan kerasia berkata, Bukankah pedangmu itu bemama Hang? Katanya bergetar bercampur nada girang dan heran. Sekalian anak muda yang mendengar Loh Ye I itu menjebutkan nama pedang Hang, segera menjadi heran, mereka menduga orang yang dihadapinya tapi siar. Sedangkan Wan Tian Hang pun menjadi heran, dengan menegakkan tubuh segera berkata, Kalau benar bagaimana? Sebaliknya kalau tidak bagaimana? Dua bilah pedang mustika Jin Hang dan Keng Leong, selama delapan belas tahun terjatuh di tangan bangsat Loh Weng. Kenapa bisa berada di dalam lenganmu? Tanya Loh Ye I dengan penuh rasa heran. Memang dan mau pedang ini terjatuh ke dalam tanganku jangan kau anggap Loh Weng saja yang lihai? Ia biasa merampas pedang dari lengan orang lain, masa kan aku tidak? Perkataanmu terlalu terkebur dan berbau kecongkakan kata Loh Ye I dengan dingin, sedangkan hatinya berpikir keras, Sudah lama ku dengar bahwa Loh Weng mempunyai seorang anak perempuan yang pintar dan cerdas, bocah ini barangkali adalah puterinja. Tanda seru. Tak mungkin orang luar bisa merampas pedangnya. Bocah ini merundingkan penjerbuan pada sarang Ong Hyeong mungkin hanya pelbuai saja, yang sebenarnya mereka tengah menjelidiki kedudukan dari pektopeng. Kalian begini aku harus meringkusnya dahulu dan memeriksa kemudian. Sesudah pikirannya tetap, tiba-tiba pedangnya diputarkan di atas kepalanya, sedangkan mulutnya mengeluarkan siulan panjang dan berkau keras, siap. Tangkap mati musuh ini seiring dengan hilang sunyi suaranya, tampak keluar dari kaki gunung, dari dalam danau, dari bawah pohon dan dari balik batu, beratus-ratus orang. Dengan bersenjatakan lengkap menerjang laksana air bah membobol tanggul, dalam waktu sekejap saja sekalian anak muda sudah dalam kurungan yang rapat sekali, Loh Yei tetap mencekal sepasang goloknya dan menjerang dengan cepat pada Tian Hong. Ji Hai pun sedari tadi sudah memberikan isjarat pada saudaranya, mereka berkumpul sambil pinggung membelakangi punggung siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Tian Hong didesak oleh lawannya dengan gerak es serangan ganas beracun yang luar biasa hebatnya, sehingga hatinya menjadi gentar, dengan cepat saudaranya menjambut masuk ke dalam benteng pertahanan yang mereka buat. Sekalian anak muda ini sudah lain dengan dahulu, sepulangnya dari Oe Yei San mereka sudah melatih lagi ilmunya dan menetapkan senjata pegangannya yang khusus, Chu Hong sudah membuat lagi senjatanya yang baru, Ong Je Hai kini menggunakan Sam Chiat Kun, To Jayang. Terbuat dari tiga ruas, Chin Piao mempelajari lagi beberapa mecani ilmu melepaskan senjata rahasia dan membuat pula mutiara beracun tanpa bisa larongguat. Hei Yei Kini bersenjata tongkat bambu yang berporos besi yang berat. Kini mereka menghadapi musuh secara bersatu padu tanpa gentar barang sedikit. Senjata Chu Si Yei Hang sering berhasil mendesak lawannya yang merangsak, Sam Chiat Kun dari Ji Yei Hai mengandung tenaga imb yang keng dan membingungkan lawan. Tongkat kuat Hei Yei yang kelihatan jaringan, jurus demi jurus dirasakan berat oleh musuh Henja, senjata rahasia dari Chiu Piao demi Kiana empuh dan keras serta tepat ditambah dengan pedang Tiam Hang yang dapat menabas besi seperti tanah membuat setiap pedang atau senjata lawan yang biasa saja menjadi putus berantakan. Dalam waktu singkat pertahanan mereka tetap lihei dan tak dapat ditembus para lawannya. Loh Yei merasa gelisah dan bingung, berapa kali Dicho Banja menjerang dengan kekerasan untuk membobolkan garis pertahanan anak muda, tapi hasilnya selalu nihil. Tapi walaupun bagaimana kuat pertahanan beberapa orang mana bisa melawan musuh yang demikian banja kalau berlangsung terus perkelahian semacam ini, akhirnya pasti pihak Ji Yei Hai yang menderita rugi. Diam Ji Yei Hai menjadi gelisah, hatinya berpikir, pertarungan ini tidak jelas sebabnya, andai kata terjadi salah tangan dan terjadi pertumpahan darah, urusan akan bertambah kacau, terkecuali itu ia merasa heran bahwa gurunya belum juga datang, andai kata gurunya berada di situ, mungkin juga bisa mengetahui bahwa pek topeng dari golongan apa. Ia sendiri mengingat pek topeng tiga huruf tapi tidak dapat mengingatnya dari kalangan apa. Pengah ia berpikir, loyei itu sudah mengebutkan lengannya memberikan tanda rahasia, orang yang mengurung mundur ke belakang membuat lingkaran besar, sehingga ong Ji Yei Hai dan saudaranya terkurung di tengahnya tiba-tiba darat empat penjuru mendatang orang pek topeng, lengannya membawa semacam benda, mereka menghampiri dengan langkah perlahan. Dalam waktu sebentar saja, tempat kosong yang ditinggal kau empat orang tadi, sudah disi oleh empat orang yang baru, empat orang yang baharu pun maju perlahan sambil membawa semacam benda pula. Delapan orang ini mengambil tempat di delapan penjuru angin. Loyei bersiul secara tiba-tiba memberikan tanda, empat orang yang duluan segera menggojangkan lengannya, benda yang berada di lengannya terbang menjurus ke arah sekalian anak muda kita. Benda itu dengan cepat berkembang di udara dan menegerap turun, kala ditegasi benda itu tak lain dari jala ikan yang teramat besar. Kalau anak muda berpencar pasti satu akan kena tangkap, kalau tetap tidak bergerak sama dengan tertangkap juga. Tengah mereka tidak tabu apa yang harus dilakukan, keempat orang yang datang belakangan sudah mertebarkan lagi jalannya, sehingga jala menjadi dua lapis. Seiring dengan ini Loyei itu kembali bersiul panjang memberikan tanda, barisan pengurung kembali merapat menjadi kecil, dengan kegengahan yang hebat mereka menerjang untuk menangkap sekalian anak muda yang sudah dalam jaringan. Sekalian pemuda kita sebenarnya siap membobolkan jalan langit dan bumi yang lain dari jalan ikan biasa, tapi usaha mereka seniwa gagal, sehingga kena diringkus. Loyei itu bergelak lertawa dengan girang sekali bagaimana tanjanya mengejek, anak bawalah kurcaci itu ke hadapanku, gunaku periksa satu persatu. Baharu suara Loyei itu habis terbawa angin, seruan suara yang menggemas segera memenuhi setiap telinga yang berada di situ. Numpang tanya, kalau pemimpin pek topeng yang bemama cekat, berkaki telanjang, Tio Sam pernah apa dengan Toa So? Suara ini sudah cukup dikenal sekalian anak muda, mereka tahu bahwa Kiai So sudah datang, sehingga perasaan dukanya berubah menjadi girang, masing-masing merasa lega. Loyei menjadi kaget mendengar suara yang tidak dikenal ini. Kesatu orang ini datang secara tiba-tiba tanpa diketahuinya, menandakan ilmu eswatnya berada di atasannya. Kedua orang ini menanjakan tentang cekat Tio Sam sehingga hatinya menjadi gonjang. Tanpa terasa lagi ia berpaling ke belakang sambil mengangkat sepasang goloknya, matanja segera melotot mengawasi orang yang datang sedangkan mulutnya segera bertanja, Siapa? Yang rendah adalah Hoa San Kiani Mauchai kenalan lama dari Tio Toaku. Ah, keluar seruan tertahan dari Loyei, karena hal ini diluar perkiraannya sama sekali, dengan cepat kakinya maju melangkah sebanjak dua tindak, kiranya Hoa San Kiai Sau. Tanda seru. Maafkan atas kelalaanku dan terimalah hormatku ini nada suaranya penuh diliputi perasaan girang yang meluap. Kiai Sau segera membalas hormat sambil berkata, Mohon tanya siapa nama besar dari Toa So? Cekat Tio Sam adalah mendiang suamiku. Sedangkan aku memamati Tio Sam Niu. Ah, tak heran kalau ilmu golok yang Toa So mainkan tadi serupa betul dengan ilmu Tio Toako, Baharu Kiai Sau berkata sampai di sini, tiba-tiba ia ingat bahwa Tio Sam sudah meninggal dunia, tak baik untuk disebut, takut kalau Tio Sam Nimar menjadi sedih, dengan cepat ia mengubah perkataannya ke jurusan lain sambil menunjuk jaring yang berlapis, anak ini mengganggu Toa So saja, harap dimaafkan saja atas tindak tanduknya yang kurang sopan, kemudian ia menoleh pada sekalian anak muda sambil berkata, anak lekas haturkan maafmu pada Tio Senin-Senin, Bibi. Oh, kiranya Cuyye adalah murid dari Loheng? Dalam dimiakang Ong tersiar berita bahwa Kiai Sau Nien jembonjikan diri di Pegunurigan yang sepi. Kini entah angin apa yang bisa membawa Loheng datang dengan sekalian Cuyye ini? Hal ini tidak dapat diceritakan habis dalam waktu singkat kata Kiai Sau. Kemudian ia menceritakan kejadian OESan sepintas lalu. Saat ini Tio Sam Nien sudah mebebaskan Jihai dan saudaranya, sesudah Nien dengar penuturan dari Kiai Sau. Ia pun berkata, oh, kiranya putranya Wanta No To Ako terjatuh di tangan Ong Hie Ong, tak heran kalau barusan Cuyye ingin lekas menerjang sarang si Raja Sungai. Benar, hal ini dilakukan karena terpaksa. Nio To Ako, ku minta hal ini sebaiknya ditunda dulu, sedangkan matanya melihat wayah bingung dari sekalian anak muda, kita adalah orang sendiri, karenanya tidak halangan untuk kuterangkan rahasia dari Pek Tau Peng, tambahnya. Saat ini Jihai sudah mengingat tentang permulaan tentara Ceng masuk ke Tiongkok di sana-sini ditentang Rakyat. Saat itu tentara Rakyat yang berada di Tai Ong menggubet kepalanya dengan kain putih dan menamai diri Pek Tau Peng, tentara berkepala putih. Adapun pemimpinnya yang paling terkenal ialah Cekak Tio Sen, terkecuali itu mereka merupakan suami istri yang pandai menggunakan sepasang golok dan pandai bermain di dalam air. Belakangan Tio Sen kena di jebahan Sim Kang, mula diajaknya berdamai, sewaktu sampai di medan perundingan segera diloloh harak dan ditangkap kemudian dibunuh. Sejak itulah Hong Hie Ong menghantam kaum Pek Tau Peng yang kehilangan pemimpin dan menjadikan diri sebagai Pak Ong di Tai O, Jie Hai mengetahui hal ini dari gurunya, kini ia tahu bahwa loyai yang tengah dihadapinya adalah Tio Sem Nio, tanpa lerasa timbul rasa hormatnya dan mendengari perkataan orang tua itu dengan penuh perhatian. Tio Sem Nimar memandang jauh ke tengah danau dengan lama, tiba-tiba ia berkata, Sem Ngo. 15 tahun aku meninggalkan Tai O, akhirnya aku dapat kembali. Ia menoleh pada Kieso menjambung perkataan Jha, tak perlu kiranya aku merahasiakan tentang kami, mereka mengira aku sudah meninggal pada tahun yang lampau. Sebenarnya hal itu ada salah. Aku tetap tidak meninggal, bahkan pada tahun yang lalu secara diam aku kembali membentuk tentara Pektopeng dengan berhasil. Kini sudah kuputuskan untuk bangkit kembali guna menghancurkan anjing pemerintah asing dan menghilangkan penghisap rakyat sekalian membalas dendam atas kematian dari suamiku dan rakyat sekalian. Tiga hari yang lalu kami sudah mengetahui kedatangan kalian ke tempat kami ini, sebaliknya kalian tetap tidak mengetahui tentang adanya Pektopeng. Sekalian penduduk kota sudah menggabungkan diri untuk bersama menuntut balas alas kejahatan Ong Hie Ong, sehingga tiada kabar yang bocor. Walaupun demikian terhadap orang luar kami berlaku hati-hati, karena itu kami minta maaf kalau tindak tanduk dari saudara selalu mendapat pengawasan dari kami. Mendengar ini Kiai Soh menjadi berpikir, kenapa aku tidak mengetahui ada orang mengawasi kami? Ah, tak perlu heran, karena setiap pelok sokota sudah dikuasai sekalian. Pektopeng sesudah berpikir ia tersenjung sendiri, mendengari terus apa yang dikatakan Tio Sam Nye.